oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Agus Suprianto SHIMSEGM Selaku Ketua Umum Ahli Mediasi Syariah Indonesia Yang terhormat Bapak Dr. Randesiris Dhani MAG Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor FTII Yang terhormat Bapak Bambang Sasudra SEMSIMAK Sekartiris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Balik Bapak Yang terhormat Bapak Eka Jati Firman Syah SHIMPI Press Manager PSI Kantor Jawa Bankendari Yang terhormat Bapak Dr. Adi Rahman SHIMSI Selaku dosen Uwat Uwin Sultan Toha Seeguddin Jambi Yang terhormat Bapak Talis Nur Cahyadi SHI SHM AMHCM Selaku Pogja Badan Mediasi Ekonomi Syariah Juga yang kami hormati Bapak Dr. Fitriani Zen SHG SHG AMHCM Selaku Mediator Pengadilan Agama Jakarta Barat Atau sebagai dosen Uwin Sarif di Ayatullah Jakarta Yang terhormat Bapak Irvan Fahmi SHI SHMHCM Kantor Mediator Swasta di Jakarta Yang terhormat Bapak Nazaruddin Muhammadiyah SHGM Selaku Mediator Pengadilan Agama Bantul Juga yang terhormat Bapak Bukroho SHGM Mediator Pengadilan Agama Sleman Dan juga yang kami banggakan Panitia Penyelenggara Webinar Mediasi Potret Isu dan Trik Mediasi Sengketa Kasmi Syariah Dan juga yang kami hormati Beserta webinar pada siang hari ini yang sudah hadir Pertama, marilah kita panjatkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama, marilah kita panjatkan Kehadiratilahirrahim Alhamdulillahirrahim Yang mana pada siang hari ini Kita semua masih diberikan Kenikmatan, nikmat isman Dan juga nikmat islam Sehingga kita pada siang hari ini Bisa berkumpul Walaupun melalui Fiazo dalam keadaan Sehat walafiat Semoga Apa yang kita lakukan Apa yang kita laksanakan pada siang hari ini Mendapatkan berkah oleh Allah SWT Amin Bapak-Ibu Bapak-Ibu Serta webinar yang kami hormati Izinkanlah disini saya sebagai Pemandu acara webinar Sekaligus sebagai moderator Yang akan membacakan Acara sebagai berikut Untuk acara yang pertama Yaitu pembukaan Untuk acara yang kedua Lanjutkan dengan Sambutan Sambutan yang pertama Sambutan pembuka Terus Sambutan yang kedua Nanti akan disampaikan oleh Ketua Prodi Hukum Islam Program Dr. FIUI Dan yang selanjutnya Masuk ke acara inti Dengan materi Sebagai Bicara yang sudah Saya sampaikan Untuk Membersingkat waktu Marilah Kita buka Acara pada siang hari ini Acara Webinar Mediasi Postre Isu dan trik Mediasi Sekitaris Di Sariah Dengan Membaca Lafal Suratul Fatiha Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Semoga dengan Bacaan Suratul Fatiha Tadi acara kita Pada siang hari ini Diberikan pelajaran Dan juga diberikan Ilmu yang bermanfaat Amin Untuk acara selanjutnya Yaitu Sambutan Pembuka Dalam hal ini Akan disampaikan Oleh Bapak Agus Subrianto SHI SHI MSUGM Selaku Ketua Umum Ahli Media Di Syariah Indonesia Kepada Bapak Agus Waktu dan Tempat kami Tersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang kami Hormati Bapak Yusdani Selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Agama Islam UI Yang saya Hormati Juga Para narasumber Bapak Bambang Saputra SE MSI MAK Dari Masyarakat Ekonomi Syariah Balikpapan Yang saya Hormati Juga Bapak Eka Jati Firman Shah SIA MEI Dari Brand Manager VSI Kendari Kemudian Yang saya Hormati Bapak Doktor Adiyah Rahman SIA MSI Dosen UIN Sultan Toha Saiputin Jambi Yang Saya Hormati Juga Bapak Talis Nur Cahyati SIA SMA MHCM POJA Badan Mediasi Ekonomi Syariah Serta Beberapa Rekan Mediator Yang nanti akan Memberikan Testimoni Yaitu Ada Ibu Doktor Fitriani Zen SAK MHCM Mediator Dari Pengadilan Agama Jakarta Barat Kemudian Rekan Kandidat Doktor Irfan Fahmi SMA CM Dari Kantor Mediator Swasta Di Jakarta Ada Juga Rekan Nazaruddin Muhammadiyah SJCM Mediator Pada Pengadilan Agama Bantul Dan Bapak Rahmat Nugro SJCM Mediator Pada Pengadilan Agama Sleman Alhamdulillah Pada Siang hari ini Kita semuanya Bisa Berkumpul Dalam Rangka Webinar Dengan Tema Potret Isu Dan Trik Mediasi Sengketa Bisnis Syariah Ya Bahwa Bisnis Syariah Sekarang Mulai Apa Namanya Menjadi Trend Dan Kemudian Di balik Trendnya Sendiri Itu Juga Memungkinkan Terjadinya Perselisian Atau Persengketaan Nah Memang Persengketaan Yang Selama Ini Muncul Selain Diselesaikan Melalui Mekanisme Hukum Di Pengadilan Banyak Juga Yang Diselesaikan Melalui Proses-proses Mediasi Nah Nanti Bagaimana Triknya Dalam Mediasi Akan Banyak Dikepas Oleh Bapak Talis Kemudian Nanti Mengenai Pengalaman Langsung Ada Beberapa Kawan Nanti Yang Memberikan Testimoni Dan Kegiatan Ini Juga Nanti Akan Mendapatkan Suntikan Pemantik Juga Dari Bapak Doktor DRS Yusdani MAG Selaku Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIA UAE Terima Kasih Atas Kesediaan Pak Yusdani Dosen Saya Di Fakultas Agama Islam UAE Yogyakarta Dulu Di Magister Dan Harapan Besar Dari Webinar Ini Adalah Bahwa Beberapa Persengketaan Di bidang Bisnis Syariah Itu Memang Jangan Sampai Kemudian Menglinding Dan Menjadi Sebuah Putusan Kalau Toh Itu Menjadi Putusan Yang Memang Berangkatnya Dari Kesepakatan Perdamaian Karena Kita Menyadari Bahwa Awal Ketika Bisnis Syariah Itu Terjadi Antara Lembaga Keuangan Syariah Dan Masyarakat Prinsipnya Adalah Adanya Kesepakatan Antar Rotin Baik Kedua Belah Pihak Akad Yang Dibentuk Atau Yang Dibangun Diakini Dijalankan Dengan Cara-Cara Yang Halal Kemudian Penuh Kesadaran Dalam Rangka Mengembangkan Ekonomi Islam Di Tanah Air Nah Harapan Besarnya Memang Kemudian Akad Itu Bisa Berjalan Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Disepakati Dan Ditanda Tangani Oleh Pihak Lembaga Keuangan Dengan Masyarakat Apakah Itu Dalam Bentuk Perbankan Syariah Ataupun Dalam Bentuk Lembaga Keuangan Non Perbankan Ataupun Bisnis-Bisnis Yang Sekarang Ini Muncul Di Masyarakat Kita Terkait Dengan Bisnis Syariah Ada Ada Paribas Syariah Syariah Kemudian Rumah Sakit Syariah Nah Sengketanya Berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2006 Masuk di Pengadilan Agama Peran Dari Mediator Ini Sangat Penting Biar Nanti Tidak Menjadi Perserisian Terus Menerus Maka Rekan-rekan Yang Menjadi Mediator Baitu Yang Prakteknya Di Pengadilan Ini Bisa Mendorong Terjadinya Perdamaian Kalau Yang Terjadi Di Luar Pengadilan Maka Nanti Bisa Didorong Untuk Terjadinya Perdamaian Yang Bisa Diajukan Dalam Bentuk Akta Van Dading Atau Putusan Yang Kemudian Bisa Dieksekusi Yang Di Dalam Pengadilan Itu Tentu Yang Ditorong Untuk Lahir Menjadi Sebuah Akta Perdamaian Nah Itu Nanti Akan Banyak Dikupas Oleh Rekan-rekan Narasumber Baik Itu Isu-isunya Kemudian Terkait Dengan Peta Bisnis Syariah Sendiri Nanti Pak Bambang Ini Yang Dari Masyarakat Ekonomi Syariah Kemudian Praktek Dari Market Perbankan Syariah Bagaimana Pak Eka Jati Akan Banyak Berkomentar Juga Di sana Kemudian Isu-isu Ini Akan Disampaikan Oleh Pak Adi Secara Resminya Kegiatan Ini Saya Buka Kemudian Nanti Mohon Seluruh Peserta Webinar Bisa mengikuti Program ini Dengan Secara Serius Sesama Karena Kegiatan Ini Menjadi Penting Menjadi Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Khususnya Di Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah Atau Bisnis Syariah Dan Mohon Nanti Pak Yusdani Memberikan Apa Mantiknya Agar Diskusi Ini Kemudian Menjadi Lebih Menarik Dan Lebih Mengenal Lagi Oke Secara resmi Kegiatan Ini Saya Selaku Ketua Umum Ahli Menjadi Syariah Indonesia Membuka Dan Silahkan Dilanjutkan Dan Sukses Untuk Webinar Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Untuk Bapak Agus Bianto Yang Sudah Menyampaikan Samputannya Dan Juga Membuka Acara Webinar Pada Siang Hari Ini Untuk Yang Selanjutnya Setelah Samputan Dari Bapak Doktor Dokter Anders Yusdani MAG Selaku Ketua Program Doktor Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI Bapak Bapak Yusdani MAG Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumsalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu Ala Umaridun Yawaddin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Ambi Walmursalin Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Ala Alihi Waswabi Ajmin Amma Ba'du Pertama Tamara Merah Kita Sama-sama Selalu Memanjatkan Puji Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pada Hari ini Sesuai Dengan Rencana Kita Menghadiri Acara Webinar Tentang Mediasi Isu Potret Isu Dan juga Krik Mediasi Sengketa Bisnis Syariah Yang Diadakan Oleh Asosiasi Ahli Mediasi Syariah Indonesia Dan Juga Tidak Lupa Salam Marilah Sama-sama Kita Aturkan Kepada Nabi Agung Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai Panutan Bagi Kita Semua Sebagai Pencerah Dan Juga Sebagai Apa Namanya Uswatun Hasana Bagi Kita Semua Yang Saya Hormati Saudara Doktor Kandidat Agus Suprianto Selaku Ketua Ahli Mediasi Syariah Indonesia Kemudian Yang Saya Hormati Juga Para Pemateri Dan Pemberi Materi Disini Ada Saudara Doktor Kandidat Bambang Saputura SEMSI Ini Dari Sekum Masyarakat Ekonomi Syariah Balik Papan Kemudian Yang Saya Hormati Saudara Eka Jati R. Pirman Shah Kemudian Narasumber Yang Lain Ada Doktor Adi Rahman Esahi MSI Kemudian Ada Doktor Kandidat Talis Nur Jahyadi SHI SHMA Dan Juga Nanti Ada Pemberi Testimoni Ada Doktor Pitriani Zen SAG MH CM Dan Doktor Kandidat Irfan Fahmi SHI SH Kemudian Ada Bapak Nazarudin Muhammadiyah Ada Pak Rahmat Nugroho SH CM Dan Dalam Kesempatan Yang Singkat Ini Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Saudara Moderator Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Sedikit Purun Rembok Terkait Dengan Persoalan Mediasi Ini Saya Katakan Ini Menarik Untuk Dikembangkan Karena Lembaga Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Terutama Ketika Berkaitan Adanya Sengketa Ekonomi Syariah Nah Dalam Kaitan Ini Kalau Kita Baca Misalnya Terkait Dengan Posisi Mediasi Ini Landasan Pilosofisnya Saya Kira Sudah Sangat Jelas Landasan Pilosofisnya Itu Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ketua Ahli Mediasi Syariah Indonesia Ini adalah Mas Agus Subrianto Yaitu Salah Satu Antarodiminkum Itu Antarodiminkum Itu Adalah Salah Satu Landasan Filosofis Penting Disamping Aspek-aspek Keadilan Dan Juga Apa Namanya Aspek-aspek Puluntarisasi Dan sebagainya Saya kira Itu adalah Landasan Filosofisnya Sudah Sangat Kuat Nah Nah Kemudian Juga Dari Sisi Landasan Struktural Yang Saya Masuk Dengan Landasan Struktural Itu Landasan Perundang-undangan Juga Saya kira Sudah Sangat Kuat Nah Ini Juga Tentunya Ini Merupakan Sebuah Apa Namanya Kontribusi Penting Bagaimana Pengembangan Ekonomi Syariah Terutama Bagaimana Menangani Kasus-kasus Sengketa Ekonomi Syariah Itu Menjadi Sebuah Konsen Yang Saya Kira Konsen Ini Perlu Dikembangkan Dari Berbagai Lembaga Pendidikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Dan Sekali Lagi Saya Mengapresiasi Apa Yang Dilakukan Oleh Mas Agus Suprianto Dan Teman-teman Mengembangkan Berbagai Aktivitas Bagaimana Mendukung Tentang Mediasi Sebagai Suatu Institusi Penting Dalam Apa Namanya Dalam Memecahkan Dalam Mencari Solusi Persengketaan Ekonomi Syariah Nah Kemudian Juga Yang Barangkali Tidak Kalau Pentingnya Terkait Dengan Data Empiris Di Dalam Dunia Perguruan Tinggi Menurut Saya Ada Problem Dalam Dunia Perguruan Tinggi Itu Biasanya Terlalu Banyak Menimba Teori Konseptual Tetapi Kadang-kadang Konseptual Atau Teori Itu Kurang Didukung Oleh Data Empiris Nah Data Empiris Ini Maksud Saya Mungkin Kedepan Barangkali Perlu Diadakan Atau Dipublikasikan Berbagai Kasus-kasus Yang Unik Dengan Model Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Baik Di Pengadilan Maupun Di Luar Pengadilan Saya Kira Ini Adalah Sebuah Kontribusi Penting Dan Kita Berharap Berharap Tentunya Data-data Atau Pengalaman Pengalaman Di Lapangan Itu Sangat Membantu Bagaimana Persoalan-persoalan Ekonomi Syariah Ini Bisa Diselesaikan Dengan Proses Mediasi Karena Proses Mediasi Itu Menurut Saya Itu Disamping Apa Namanya Cepat Murah Meriah Dan Solutif Solutif Dan Artinya Itu Betul-betul Bisa Mencapai Yang Kita Sebut Dengan Antara Deminkum Antara Deminkum Nah Oleh Karena Itu Kelembagaan Dari Mediasi Ini Saya Kira Ini Lembaga Yang Didirikan Oleh Mas Agus Dan Teman-teman Ini Barangkali Untuk Kedepan Program-programnya Mungkin Bisa Dikembangkan Lebih Strategis Lagi Dengan Apa Namanya Berpartner Dengan Berbagai Perguruan Tinggi Barangkali Pada Satu Saat Perlu Mempublikasikan Hasil-hasil Mediasi Yang Apa Namanya Dilakukan Selama Ini Itu Bagaimana Trik-trik Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Yang Betul-betul Ahli Mediasi Ini Karena Apa Disini Menurut Saya Betapa Penting Dan Urgennya Peran Para Mediator Ini Karena Dengan Selesainya Mediasi Dalam Memecahkan Ekonomi Persengketaan Atau Persengketaan Ekonomi Bisnis Syariah Ini Itu Akan Menambah Kuat Posisi Disamping Posisi Kelembagaan Ekonomi Syariah Itu Sediri Kedepan Sekarang Dan Kedepan Juga Akan Memperkuat Disini Kontribusi Dari Non-kelembagaan Terkait Dengan Pengembangan Ekonomi Syariah Kedepan Sehingga Ekonomi Syariah Yang Awalnya Itu Adalah Blessing In Disguise Di Era Reformasi Tapi Sekarang Betul-betul Menjadi Sebuah Apa Namanya Sebuah Peluang Yang Sangat Menjanjikan Nah Atas Dasar Itulah Berkaitan Dengan Persoalan Trick Mediasi Atau Juga Potret Dan Sebagainya Berangkali Ini Sebagai Apa namanya Sebagai Upaya Untuk Bagaimana Mengembangkan Ekonomi Syariah Itu Baik Dari Sisi Kelembagaan Kemudian Yang Lainnya Bisa Secara Baik Dan Berhasil Untuk Dikembangkan Kedepan Nah Terkait Dengan Persoalan Kemampuan SDM Mediator Barangkali Saya Berasumsi Atau Saya Optimis Teman-teman Yang Bergerak Di Ahli Mediasi Syariah Indonesia Ini Tentunya Sudah Punya Punya Cara Untuk Meningkatkan Kualifikasi Dan Kualitas Dari Kelembagaan Yang Kita Sebut Dengan Ahli Mediasi Syariah Ini Dan Disini Ditutup Kemampuan Kemampuan Yang Menurut Saya Yang Sebetulnya Kemampuan Kemampuan Di Samping Konsep Juga Dibutuhkan Kemampuan Yang Bersifat Strategis Dan Juga Kepenguasaan Penguasaan Yang Bersifat Skill Yang Bersifat Skill Nah Disinilah Tantangan Sekaligus Peluang Bagaimana Ekonomi Syariah Ini Bisa Didukung Dengan SDM SDM Yang Betul-betul Handal Jika Ada Masalah Bisa Dicarikan Solusinya Dan Itu Barangkali Yang Perlu Dikembangkan Terutama Saya Melihat Di Lembaga Lembaga Pendidikan Ekonomi Syariah Terutama Di S1 Saya Melihat Kayaknya Masih Begitu Darang Bagaimana Yang kita Sebut Dengan Persoalan Portrait Isu Dan Trik Mediasi Bisnis Sengketa Bisnis Syariah Ini Betul-betul Itu Sebagai Sebuah Persoalan Yang Dicarikan Solusinya Nah Oleh karena Itu Sekali lagi Saya Mengapresiasi Adanya Webinar Ini Dan Mungkin Juga Barangkali Kalau nanti Ada Apa Namanya Kertas Keja Paper Dan Sebagainya Dan Juga Mungkin Kalau Berkenan Ini Mungkin Bisa Dipublikasikan Sebagai Salah Satu Bentuk Publikasi Dan Sosialisasi Dan Termasuk Juga Promosi Dari Apa Namanya Portrait Isu Dan Trik Mediasi Sengketa Bisnis Syariah Saya Kira Dari Sisi Fondasi Dari Sisi Struktural Dan Juga Dari Sisi Operasional Lembaga Mediasi Ini Adalah Lembaga Yang Sangat Strategis Dan Sangat Dibutuhkan Perannya Untuk Bagaimana Di Samping Kita Melihat Apa Namanya Terkait Dengan Praktek Praktek Yang Ada Persoalan Ekonomi Syariah Secara Umum Dan Juga Bagaimana Memecahkan Sekretah Bisnis Syariah Itu Sendiri Dan Disini Peran Dari Ahli Mediasi Syariah Indonesia Sangat Dibutuhkan Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Pemantik Diskusi Pada Siang Hari Ini Dan Saya Ucapkan Selamat Berwebinaria Tentang Potret Isu Dan Trik Mediasi Sengketa Bisnis Syariah Yang Hari Ini Diadakan Oleh Ahli Mediasi Syariah Indonesia Dan Kepada Peserta Selamat Apa Namanya Berpartikasi Aktif Dan Juga Kepada Pemakalah Terima Kasih Dan Juga Kepada Panitia Sukses Selalu Untuk Kedepannya Dan Menurut Saya Ini Adalah Perlu Kita Dukung Acara Seperti Ini Sehingga Apa Namanya Mediasi Syariah Itu Sebuah Institusi Yang Betul-betul Pergen Dan Strategis Untuk Dikembang Kedepan Saya Kira Itu Mas Zamroni Selaku Moderator Dan Juga Kepada Mas Agus Dan Kepada Teman-teman Yang Lain Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Berwebinari Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Acara Acara Inti Dari Webinar Pada Siang Hari Ini Untuk Materi Yang Pertama Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Bambang Saputra S-E-M-S-I-M-A-K Mas Jam Dari BSI Pak Eka Minta Duluan Pak Eka Minta Duluan Pak Eka Jati Dari BSI Oh Pak Eka Minta Duluan Habis itu Baru Nanti Pak Bambang Oh Oke Mohon maaf Oh Mohon maaf Untuk Pemateri Yang Pertama Untuk Siang Hari Ini Untuk Webinar Pada Siang Hari Ini Yaitu Akan Disampaikan Oleh Bapak Eka Jati Firman Shah SHIMEI Selaku Brands Manager BSI Kantor Cabang Kendari Materi Yang Akan Disampaikan Adalah Market Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Pada Bapak Eka Jati Firman Shah SHIMEI Waktu Kami Persilahkan Terima kasih Pak Ahmad Jamroni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal Alhamdulillah Nama Wa Wa Assalamualaikum 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 MHCM Alhamdulillah Alhamdulillah Kita bisa berkumpul Bersama Pada kesempatan Sore hari ini Mudah-mudahan Forum ini Membawa keberkahan Untuk kita Semuanya Bapak Ibu Mohon izin Karena di Kendari ini Sudah Beda Satu jam Nanti jam 16 Wita Ada Koordinasi Dengan Beberapa Pihak Jadi mohon izin Saya Share Screen Pada Sore hari ini Kita Akan Sedikit Sharing Sedikit Diskusi Mengenai Market Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Kalau berbicara Kinderja Perbankan Syariah Nasional Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah Menurut Laporan Profil Industri Perbankan Tribulan 2 Tahun 2021 Perbankan Syariah Itu Mempunyai Kinderja Yang Ciamik Yang Kinclong Disini Saya Sajikan Data Langsung Screenshot Dari Laporan OJK Di Tabel 3 Pada Laporan Tersebut Menyatakan Bahwa Indikator Bank Umum Konvensional Aset Bank Umum Konvensional Itu Naik 8,25% Kreditnya Naik Growth 0,23% Kemudian DPK Nya Juga Growth Di Angka 11% Kita Bandingkan Dengan Syariah Bapak Total Aset Syariah Itu Growth 15% Jadi Kalau Convent Itu Di Angka 8 Syariah Itu Di Angka 15 Jadi Luar Biasa Ini Hampir Dua Kali Lipat Medekati Dua Kali Lipat Bank Konven Nah Disini Yang Menarik Kredit Kredit Di Bank Konven Itu Tumbuh 0,23% Sedangkan Pembiayaan Di Bank Syariah Itu Growth 7,38% Luar Biasa Ini Berlipat Lipat Kemudian Ada Yang Menarik Lagi Dana Pihak Ketiga Konven Growth 11,08% Alhamdulillah Kami Di Syariah Growth 16,56% Jadi Dari ketiga Indikator Aset Pembiayaan Dari PK Syariah Ternyata Lebih Unggul Dari Year On Year Tahun 2021 Ini Data Juni Dibandingkan Dengan Data Juni 2021 Dibandingkan Dengan Data Juni 2020 Di Disini Menggambarkan Bahwa Perembangan Syariah Di Indonesia Sudah Sangat Dipercaya Oleh Masyarakat Begitupun Indikator Permodalan Juni 2021 Itu Juga Kita Hampir Sama Di Bawah Konven Sedikit Karena Konven 24,30% Kami Di 24,26% Setara Roanya Di Konven 188% Kami 194% Lebih Gede Dikit Kami Net Interest Margin 4,66% Kami Masih Di Angka 2,11% Di Bawah Nah Bokonya Beban Operasional Dibandingkan Pendapatan Operasional Di Konven Itu Di Angka 84 Kami Di Angka 83 Jadi Biaya Kami Rendah Kalau Konven Itu 84% Biaya Kalau Kami Cuma 83% Itu Biaya Kemudian NPF Kalau Di Konven Ada NPL 3,24 Kami 3,25 Beda 0,01 Kemudian FDR Kami 74 Di Bank Konven FDR Di Angka 80 Nah Ini Merupakan Gambaran Alhamdulillah Kepercayaan Dari Masyarakat Sudah Semakin Tinggi Kepada Bank Sariah Kemudian Kepercayaan Itu Terbukti Dari Angka Laporan Dari OJK Yang Menyatakan Bahwa Yang Mengindikasikan Presiden Baik Perbankan Sariah Walaupun Dihibit Oleh COVID-19 Tapi Kita Bisa Bertumbuh Di Atas Dari Bank Konven Tentu Ini Harus Kita Jaga Kita Tidak Boleh Jumawa Juga Dan Tidak Boleh Berbangga Tetapi Harus Sedikit Berjuang Lagi Supaya Mempertahankan Kedepannya Seperti Apa Nah Ini Adalah Potret Dari Kinerja Perbankan Sariah Nasional Yang Kedua Kalau Kita Berbicara Nasional Berarti Kita Berbicara Global Saya Potret Juga Kinerja Ekonomi Sariah Nasional Di Level Global Jadi Di Level Global Itu Ada Laporan Namanya The State Of Global Islamic Economy Indicator Report Yang Menyebutkan Bahwa Sektor Ekonomi Sariah Indonesia Telah Berada Di Peringkat Empat Dunia Dari Peringkat Sepuluh Besar Dunia Pada 2018 Dan Peringkat 15 Pada Tahun 2019 Jadi 2018 Kita Di Peringkat 10 Kemudian 2019 Kita Masuk Ke Peringkat 15 Dan 2020 Kita Berada Di Peringkat 4 Alhamdulillah Ini Patut Kita Syukuri Bapak Ibu Sekalian Jadi Indonesia Ini Nomor 4 Jadi 15 Besar Global Islamic Economy Indicator Skornya Kita Berada Di Nomor 4 Nomor 1 Malaysia Yang Kedua Saudi Arabia Yang Ketiga Uni Emirat Arab Yang Keempat Kita Bahkan Yang Menarik Turki Nomor 12 Singapura Nomor 15 Ini Turki Yang Sering Menjadi Kiblat Ekonomi Sariah Ternyata Menurut Laporan Ini Masih Di Angka 12 Kemudian Bahrain Juga Di Angka 6 Jadi Kita Patut Berbangga Bahwa Ternyata Indonesia Memiliki Kinerja Yang Bagus Dari Segi Islamic Ekonomik Nah Untuk Islamic Ekonomik Yang Dinilai Tidak Hanya Islamic Finance Ternyata Jadi Yang Dinilai Itu Ada 6 Aspek Ada Halal Food Islamic Finance Itu Tidak Hanya Perbankan Sariah Tetapi Ada Pasar Modal Asuransi Dana Pensiun Dan Lain Macam Sebagainya Ada Muslim Friendly Travel Kemudian Ada Passion Ada Farmasi Dan Kosmetik Kemudian Ada Media Dan Rekreasi Jadi Ini Wisata Halal Atau Muslim Friendly Ini Rekreasi Kemudian Kalau Muslim Friendly Ada Tersendiri Di Bapak Ibu Sekalian Yang Menarik Di Sini Dari Keenam Sektor Ini Ternyata Malaysia Mendominasi Malaysia di Halal Nomor Satu Islam Islam Nomor Satu Muslim Travel Juga Nomor Satu Kemudian Mode Passion Nomor Satu Farmasi Juga Nomor Satu Hanya Media Dan Rekreasi Yang Dikalahkan Oleh Emirat Arab Sedangkan Indonesia Yang Paling Tinggi Itu Peringkatnya Ada Di Passion Ternyata Jadi Orang Indonesia Memang Masalah Baju Luar Biasa Ibu Ibu Sudah Tahu Jilbab Dililit Ke Leher Ada Dililit Ke Punggung Jadi Memang Luar Biasa Sehingga Memang Kita Juara Tiga Untuk Passion Tapi Untuk Islamic Finance Kita Masih Di Angka Nomor 6 Nah Sehingga Disini Sudah Bisa Dilihat Indikator Skor Breakdown Seperti Apa Untuk Top 15 Jadi Kita Di Angka Nomor 4 Yang Pertama Di Peringkat Total Skornya Di Angka 91 Halal Food Kita Skornya 71 Islamic Finance Kita Skornya Di Angka 111 Kemudian Muslim Friendly Travel Di Angka 45 Kemudian Fashion Di Angka 57 Farmasinya 47 Kemudian Medianya Kita Di Angka 43 Nah Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Ini Merupakan Presiden Baik Untuk Kita Semuanya Jadi Indonesia Tadi Di Pertama Di Kinerja Perbankan Sariahnya Juga Sudah Baik Kemudian Yang Kedua Ternyata Selain Perbankan Sariah Indikator Indikator Lainnya Juga Yang Terkait Dengan Islamic Community Itu Sangat Bagus Terbukti Kita Mendapatkan Peringkat Nomor 4 Dari The State Of Global Islamic Economic Indikator Report Tahun 2021 Ini Masih Anget Nah Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Kalau Berbicara Perbankan Sariah Maka Kiblatnya Mau tidak Mau Kita ke BSI Sekarang Bukan Berarti Saya kerja Di BSI Tapi Karena Memang Sekarang BSI Menjadi Bank Sariah Terbesar Di Indonesia Ketika Merger Total Aset Kami Di Angka 240 Triliun Dana Pihak Ketiganya 210 Triliun Total Pembiahan 157 Kantor Cabang 1200 Dan Alhamdulillah Ketika Merger Kami Menjadi 7 Besar Bank Di Indonesia Jadi Nomor Tujuhnya Adalah BSI Sebelum Itu Belasan BSM Belasan BRI Sariah Di Angka 20 Tapi Ketika Merger Jadi Nomor Tujuh Sehingga Asetnya Sudah Luar Biasa Menjadi 240 Triliun Ini Ketika Merger Di Bulan Febru Nah Bagaimana Kondisi Keuangan Di Bulan Kondisi Keuangan Terbarunya Bapak Ibu Sekalian Per 30 September 2021 Kontribusi Kami Pembiayaannya Infrastruktur 13,36 Triliun Kesehatan 4,6 Pendidikan 3,6 Triliun UKM Ini Luar Biasa UMKM Kami Itu Untuk Pembiayaan UMKM 37,33 Triliun Khususan Untuk Pembiayaan KUR Kami Di Angka 7 Triliun Jadi Luar Biasa Ini Merupakan Prestasi Kembagaan Tersediri Dari kami Dimana 37,33 Di UMKM Dan KUR Nya Di Angka 7 Jadi Mungkin Di Angka 44 Triliun Itu Untuk Pembiayaan UMKM Kemudian Kami Membangun Ekosistem Sinergi Bersama DMI Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Kemudian Zakat Korporasi Kepada Basnas 72 Miliar Dan Alhamdulillah Di Tahun 2021 Kami Membangun Dua Masjid Yang Pertama Di Masjid Penejakan Bromo Jawa Timur Dan Masjid Pak Kauheni Di Lampung Untuk Mobile Banking Karena Kita Sekarang Mengarah Ke Digital Jumlah Usernya Meningkat 120% Jadi Ada Penambahan Ketika Migrasi Ini Kemudian Ada Nasabah Baru Jumlah Transaksinya Juga 74,24 Juta Meningkat 132 Persen Volume Transaksinya 89 Aset Kami Semula 240 Jadi 251 Kemudian Pembiayaannya Jadi 163 Dan DPK Nya 219,19 Triliun Jadi Bapak Ibu Sekalian BSI Juga Memeriki Peranan Penting Dalam Perbankan Sariah Di Indonesia Kami Mohon Doanya Dari Bapak Ibu Yang Ada Dalam Forum Ini Supaya Tetap Istiqomah Dan Tetap Bisa Berjalan Sebagaimana Biasanya Ini Kita Agak Ngebut Pak Karena Waktunya 15 Menit Kemudian Tantangan Mediator Sariah Bapak Ibu Sekalian Dari Tiga Fakta Tadi Pertama Fakta Tentang Perbankan Sariah Di Nasional Yang Kedua Fakta Tentang Kinerja Ekonomi Sariah Indonesia Di Level Global Kemudian Yang Ketiga Adalah Adanya Suatu Raksasa Yang Baru Di Bank Sariah Namanya BSI Maka Ini Menciptakan Peluang Bagi Mediator Sariah Peluangnya Adalah Luasnya Cakupan Ekonomi Sariah Di Bidang Halal Food Muslim Friendly Travel Kemudian Fashion Farmasi Dan Kosmetik Media Dan Rekreasi Jadi Bapak Ibu Nanti Kalau Berbicara Tentang Mediator Sariah Tidak Melulu Kedepan Itu Hanya Di Perbankan Sariah Atau Lembaga Keuangan Sariah Akan Tetapi Karena Kita Sudah Berbicara Ekonomi Sariah Nanti Halal Food Bagaimana Misalkan Ada yang Perlu Dimediasi Tentang Halal Food Kemudian Muslim Friendly Dan Macam Sebagainya Dan Bang Sariah Sekarang Nyasarnya Kesini Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Kita Membuat Komunitas Di Halal Food Bagaimana Kita Membuat Komunitas Di Wisata Halal Bagaimana Kita Membuat Komunitas Di Pasien Islami Kemudian Deparmasi Kosmetik Yang Aware Tentang Value Chain Halal Kemudian Media Dan Rekreasi Yang Kedua Peluangnya Adalah Dukungan Pemerintah Dalam Mendukung Dan Mengembangkan Sistem Ekonomi Sariah Atau Ekosistem Ekonomi Sariah Jadi Kalau Dulu Berbicara Sistem Sekarang Berbicara Ekosistem Ekonomi Sariah Bagaimana Gencarnya KNKES Dalam Menjalankan Tugasnya Untuk Memfasilitasi Sebagai Mediator Katalisator Sepaya Ekonomi Sariah Ini Menjadi Maju Kemudian Pemerintah Membuat Berbagai Regulasi Bagaimana PNS Itu Bapak Ibu Sekalian Kalau Misalkan Ada Dua Bank Bayar Gaji Di PNS Itu Salah Satunya Wajib Sariah Jadi Luar Biasa Ini Pemerintah Jadi Kalau Bapak Ibu Yang PNS Kemudian Gajinya Lewat Sepan Ataupun Yang BUMN Gaji Sepan Seperti Itu Maka Ketika Ada Dua Bank Yang Ada Dalam Institusi Tersebut Maka Salah Satunya Wajib Sariah Itu Dukungan Dari Pemerintah Kemudian Antusias Masyarakat Dalam Berekonomi Sariah Sekarang Banyak Hotel Sariah Hotel Sariah Gitu Kan Kemudian Laundry Juga Ada Yang Sariah Kemudian Kalau Misalkan Salon Sariah Saya Belum Nemu Mungkin Karoke Sariah Pak Agus Nanti Mungkin Berminat Ini Kalau Orang Lain Memandangnya Mungkin Sebelah Mata Tapi Kami Diperbankan Memandang Ini Sebagai Suatu Sambutan Yang Sangat Meriah Dari Masyarakat Bagaimana Masyarakat Itu Sangat Antusias Dengan Tagline Sariah Sehingga Mereka Dengan Pede Dengan Bangga Dan Dengan Bahagianya Menempelkan Kata Sariah Dalam Usaha Mereka Kemudian Inklusivitas Ekonomi Sariah Dimana Ekonomi Sariah Tidak Cenderung Tidak Hanya Untuk Orang Orang Muslim Disini Pasti Semua Warga Masyarakat Indonesia Yang Punya KTP Entah Agamanya Apa Tidak Masalah Yang penting Punya KTP Itu Bisa Bertransaksi Di Dunia Ekonomi Sariah Ini Menandakan Bahwa Peluang Bapak Ibu Sebagai Mediator Juga Menjadi Luas Dan Yang Terakhir Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sankita Di Bidang Ekonomi Sariah Saya Setuju Bahwa Mediasi Itu Merupakan Salah Satu Cara Yang Paling Aman Damai Murah Melihat Serta Sangat Cepat Dalam Menyelesaikan Konflik Legal Yang Ada Di Masyarakat Kita Jika Masyarakat Masuk Ke Ranah Peradilan Ranah Peradilan Itu Mungkin Agak Sungkan Agak Takut Takut Tidak Bisa Tidur Dan Sebagainya Tetapi Kalau Dengan Bapak Ibu Yang Sudah Sangat Ahli Dalam Mediasi Maka Bapak Ibu Sebagai Mediator Menengahi Kedua belah Pihak Atau Lebih Yang Bersengketa Kemudian Para Pihak Puas Itu Luar Biasa Jadi Sangat Cepat Dan Sangat Singkat Dalam Waktunya Nah Tantangannya Bagi Mediator Apa Yang Pertama Tantangannya Adalah Perlunya Peningkatan Wawasan Mediator Terhadap Sektor Terkait Ekonomi Sariah Apa Itu Sektor Terkait Halal Food Muslim Friendly Travel Mode Farmasi Kosmetik Media Dan Rekreasi Bagaimana Halal Food Itu Urutannya Dari Awal Sampai Akhir Kenapa Saya harus Belajar Halal Food Karena Nanti Nasabah Lembaga Keuangan Sariah Itu Nyasarnya Ke Halal Food Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Menguasai Value Chain Turunan Alur Dari Halal Food Itu Sendiri Maka Insyaallah Bapak Ibu Bisa Menjawab Tantangan Tantangan Ketika Ada Kasus Mediasi Yang Harus Dijalankan Yang Kedua Pengetahuan Detail Alur Perikatan Dan Proses Bisnis Di Sektor Ekonomi Syariah Ini Mungkin Saya Percaya Bapak Ibu Sudah Sangat Ahli Semua Nanti Ketika Ada Permasalahan Langsung Merujuk Kepada Akta Akta Sebagainya Edukasi Ekonomi Syariah Terhadap Masyarakat Itu Menjadi Tantangan Tantangan Sendiri Bapak Ibu Sekalian Banyak Kesalah Fahaman Dari Masyarakat Ketika Melakukan Pembiayaan Mereka Semangat Ketika Menunggak Mereka Kabur Kemudian Menyalahkan Bang Syariah Bang Syariah Kok Ngejar Menyalahkan Bang Mencari Ustadz Yang Mendukung Mereka Itu Sudah Biasa Jadi Disini Tantangan Tersendiri Bagi Para Mediator Syariah Bagaimana Bisa Memberikan Edukasi Terhadap Masalahan Kemudian Yang Keempat Tidak Kalah Penting Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu Bisa Dipromosikan Sebagai Mediator Di Beberapa Media Karena Mohon izin Terutama Kami Di Indonesia Timur Saya Beberapa Kali Sampling Ke Beberapa Nasabah Sudah Tau Ada Mediator Syariah Rata-rata Belum Mengetahui Tentu Ini Tantangan Kita Bersama Bagaimana Caranya Mediator Mediator Mediasi Syariah Bisa Terpromosikan Dengan Baik Di Masyarakat Sehingga Masyarakat Bisa Lebih Pede Bisa Lebih Percaya Bisa Lebih Banyak Menggunakan Jasanya Bapak Ibu Sehingga Perbankan Happy Lembaga Keuangan Happy Masyarakatnya Juga Happy Seperti Itu Dan Tentu Bapak Ibu Mempunyai Amalan Yang Luar Biasa Karena Sudah Menjadi Kontributor Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Dan Yang Terakhir Adalah Tantangan Bagi Mediator Syariah Bagaimana Kita Bisa Bersinergi Dengan Berbagai Pihak Terkait Sehingga Keberadaan Eksistensi Peran Fungsi Dan Kontribusi Bapak Ibu Bisa Adilan Sudah Pasti Organisasi Terkait Masyarakat Ekonomi Syariah Kemudian Asbisindo Asosiasi Perbankan Syariah Ada Juga Ahli Ekonomi Syariah Dan Lain Macam Sebagainya Supaya Bapak Ibu Bisa Menimbulkan Sinergi Antara Mediasi Mediator Dengan Lembaga Lembaga Lainnya Tentu Tujuan Kita Saya Kira Kita Semuanya Sepakat Bahwa Tujuan Kita Beraktivitas Tujuan Kita Adalah Tidak Lain Untuk Mengembangkan Mendukung Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Demikian Dari Saya Bapak Ibu Sekalian Saya Eka Jati Bapak Ibu Boleh Nanti Kontakt Satu Dan Lain Hal Jika Ada Yang Mempunyai Kegiatan Dikendari Jangan Bapak Ibu Untuk Kontakt Kami Insyaallah Silaturahim Menambah Umur Menambah Rezeki Dan Insyaallah Silaturahim Itu Akan Tamat Sampai Surga Kalau Jabatan Itu Putus Di Pensiun Jadi Jabatan Putus Di Pensiun Tetapi Persaudaraan Insyaallah Akan Tembus Sampai Ke Yomi Akhir Demikian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Banyak Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mohon Maaf Jika Materinya Sangat Terhana Dan Mohon Maaf Apabila Ada Pemaparan Kami Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Firmansyah SHIMEI Selaku Brand Manager BSI Kantor Jabatan Gendari Yang Sudah Menyemaparkan Materi Tentang Kebijakan Market Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Untuk Selanjutnya Pemateri Selanjutnya Yaitu Bapak Doktor Adi Arrahman SHIMSI Selaku Dosen UIN Sultan Taha Sayyipudin Jambi Yang Untuk Bapak Adi Rahman Ini Akan Menyampaikan Materi Yang Berjudul Isu-isu Aktual Bisnis Syariah Di Indonesia Kepada Yang Terhormat Bapak Adi Arrahman Waktu Kami Persilahkan Baik Bismillah Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wa'ala Umurid Dunia Waddin Salatu Assalamuala Asral Anjia Wa'al Musilin Sayyirina Muhammadin Wa'ala Alihi Wa'ashabihi Ajma'in Nama Ba' Yang Yang saya hormati Guru saya Doktor Yusdani MAG Yang merupakan Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Ketua Ketua Sahabat 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 Perjuangan Di WII Dulu Pertama Doktor Kandidat Agus Suprianto SH SHI MSI CM Wah Dulu Masih Hanya Ada SHI Sekarang Sudah SHM SI CM Lagi Ada Doktor Yang Ketua Sahabat 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 Bangsa Putra SEMSI MAK Yang Bulan Lalu Kita Juga Bertemu Riset Saya Di Balik Pak Pan Beliau Sangat Aktif Sekali Dan Boleh Saya Katakan Ekonomi Sariah Di Balik Papan Itu Bapak Bambang Saputra Beliau Yang Banyak Menggerakkan Program Balik Papan Gohal Dalam Beliau Saya Tidak Tau Di Balik Papan Seperti Apa Yang Kedua Yang Kita Bangkakan Bapak Eka Jati Sirmansa Tadi Apa Yang Beliau Sampaikan Sangat Membuka Cakrawala Kita Karena Bagi Saya Kita Terlalu Sering Nyinyir Tentang Apa Yang Ada Label Sariah Sering Kali Nyinyir Padahal Kue Ekonominya Sangat Besar Sekali Masa Orang Luar Raja Memperhatikan Menyambut Baik Bahkan Berlomba Juga Untuk Masuk Ke Sektor Bisnis Sariah Yang Kita Sibuk Ninyinyir Halal Wisata Halal Itu Apa Wisata Pakai Halal Ini Ada Laundry Pakai Halal Halal Semuanya Mau Dihalalkan Menurut Saya Itu Adalah Biskursus Akademik Yang Tidak Membangun Untuk Kemaslahan Umat Seperti Itu Saya Sangat Berterima kasih Tadi Membuka Cakrawak Betul Bagaimana Data Yang Ada Ternyata Bisnis Sariah Itu Bukan Sesuatu Yang Ideologis Ataupun Perjuangan Yang Seperti Apa Itu Itu adalah Kue Ekonomi Yang Kalau Kita Ambil Yang Kita Kita Kembangkan Itu Akan Sangat Mensejahterahkan Masyarakat Kita Kemudian Bapak Doktor Kandidat Ahlis Nur Cahyadi Yang Merupakan Pokia Badan Mediasi Ekonomi Syariah Mudah-mudahan Nanti Kita Bisa Bersilaturahim Dan Bapak Ibu-ibu Yang Ada Dalam Ruangan Ini Sesungguhnya Saya Malu Untuk Bicara Banyak Ini Kena Dirampok Oleh Pak Agus Ini Saya Menjumpai Beliau Di kantor Beliau Dalam Rangka Ketentingan Riset Terus Dirampok Ayo Kita Webinar Sehingga Dalam Selah-selah Saya Menulis Laporan Penintian Saat Ini Saya Berusaha Juga Untuk Menggali Kembali Karena Isu-isu Terkait Dengan Sengketa Segala Macam Dulu Saya Sempat Consen Waktu Kuliah S1 Karena Saya Di Muamalah Oke Kalipun Demikian Mudah-mudahan Bisa Memberikan Suatu Kontribusi Yang Bermanfaat Pada Siang Jelang Sore Hari Ini Iksu-isu Aktual Bisnis Sariah Bapak Ibu Saya Tidak Panjang-panjang Mudah-mudahan Nanti Bisa Mewakili Apa Yang Terjadi Saat Ini Yang Pertama Saya Menyorot Bagaimana COVID-19 Itu Mempengaruhi Aktivitas Ekonomi Sariah Secara Umum Kemudian Ada Upaya Digitalisasi Karena COVID-19 Itu Mempush Up Mempercepat Proses Digitalisasi Yang Awalnya Diproyeksikan 10 Atau 20 Tahun Lagi Tapi Hari Ini Kita Dipaksa Dengan Keadaan Sehingga Harus Persahabat Dengan Apapun Yang Berbau Digital Nah Kemudian Apa sih Isu-isu Strategis Terhadap Perkembangan Dua Isu Terkini Ini Yang Kemudian Arah Kedepannya Seperti Apa Bagaimana Dampak COVID-19 Terhadap Bisnis Dan Keuangan Sariah Tadi 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 Saya Pikir Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Eka Tadi Sangat Perting Ya Bagai Pengantik Nah Saya Ingin Melihat Bagaimana Transmisi Krisis Ini Yang Kemudian Apa Yang Digagas Dirumuskan Oleh KN EKS Melalui Master Plan Ekonomi Syariah Dimana Disitu Meletakkan Halal Value Chain Atau Rantai Nilai Halal Itu Sebagai Sebuah Prioritas Itu Mendapatkan Momentum Yang Sangat Penting Pada Saat Krisis Ini Nah Krisis Kesehatan Biasanya Kalau Dalam Ekonomi Kita Selalu Mengkaji Bagaimana Fenomena Krisis Itu Terjadi Nah Ini Krisis Ekonomi Itu Dimulai Dari Krisis Kesehatan Yang Kemudian Menyebabkan Terjadinya Apa Namanya Sok Di Pasar Yang Diawali Dengan Supply Sok Kemudian Akibatnya Juga Ada Demand Sok Sektor Terganggu Tapi Hebatnya Menariknya Itu Juga Walaupun Sektor Terganggu UMKM Di Indonesia Ini Cukup Bertahan Mungkin Karena Kita Ada Masyarakat Yang Memang Tahan Banting Dalam Keadaan Apapun Jadi Saya Perhatikan Datanya Justru Misal Di Yogyakarta Yang Saat Ini Saya Lagi Riset Itu Terjadi Peningkatan Yang Cukup Signifikan Jumlah UMKM Bukannya Menurun Dari Tahun Ke Tahun Karena COVID-19 2020 Ke 2021 Ini Trennya Justru Menaik Bertambah Terus Silahkan Bapak Ibu Cek Di Dinas Kooperasi Di DIA Itu Trennya Adalah Menaik Dulu Misalnya Bisnis Di sektor Halal Makanan Dan Minuman Seperti Itu Cafe-cafe Di Jogja Ini Sangat Menjamur Sekali Kalau Dibuka Map Itu Hampir Setiap Pojok Di Yogyakarta Ini Ada Cafe COVID-19 Lagi-lagi Mentransmisi Krisis Tadi Nah Kemudian Sektor Tadi Juga Sempat Mengganggu Keuangan Syariah Nah Akan Tetapi Beberapa Relaksasi Yang Diberikan Oleh Pemerintah Ternyata Justru Tidak Begitu Ini Cukup Cukup Bangga Tadi Data Yang Disampaikan Oleh Pak Eka Tadi Sekalipun Kita Mengalami Krisis Akan Tetapi Aset Kita Tetap Tumbuh Kemudian Dan Pihak Ketika Kita Terus Juga Bertumbuh Yang Artinya Apa Makan Pertumbuhannya Lebih Besar Daripada Pertumbuhan Dari Perbankan Konvensional Sekalipun Dari Sisi Market Share Kita Masih Berkutat Di Antara 6-7 Persen Nah Pada Ujungnya Apa Yang Terjadi Krisis Saat Ini Ini Menderesak Kita Untuk Meningkatkan Apa Yang Disebut Halal Matarantai Halal Yang Tadi Juga Dijelaskan Ada Food Fashion Halal Turism Medisin Kosmetik Dan Lainnya Itu Itu Adalah Bisnis Syariah Yang Betul Betul Akan Sangat Berdampingan Dengan Sektor Justru Disitulah Yang Sektor Bukan Yang Sangat Kita Perlukan Tadi Data-data Tadi Sudah Sangat Jelas Ini Sekedar Saya Ambil Dari Data-data KS Sektor Apa Yang Terdampak Negatif Dari Pandemi Ada Penyaluran Pembiayaan Melalui Fintech Kemudian Industri Perhotelan Karena Transportasi Terganggu Seperti Itu Mal Dan Retail Mengarami Penurunan Karena Ada Pembatasan PTKM Pergerakan Masyarakat Industri Fashion Mengalami Penurunan Karena Prioritas Konsumsi Selama Pandemi Orang Tidak Mikir Beli Bajunya Tapi Bagaimana Memiliki Kebutuhan Dasar Di Makan Dan Potensi Apa Yang Dimiliki Transaksi Mobil Banking E-commerce Kemudian Harga Saham Permintaan Terhadap Masker Dan Lainnya Kemudian Apalagi Organisasi Yang Sudah Diinginkan Selama Pandemi Mungkin Bapak Ibu Bisa Lihat Ada Relaksasi Ada Pengelontoran Bantuan Untuk Industri Parawisata Bantuan Juga Untuk UMKM Dan Seterusnya Nah Kemudian Saya ingin Melihat Bagaimana COVID-19 Itu Mendosa Kita Untuk Proses Digitalisasi Bisnis Sariah Ini Sekedar Apa Ini Saya Baca Waktu Masih COVID-19 Sangat Tinggi Sekali Tapi Proyeksi Ini Mudah-mudahan Akan Kita Nikmati Nanti Kalau Posisi Kita Sekarang Sudah Menjelang Akhir Bulan 12 Artinya Trendnya Mudah-mudahan Cukup Bagus Artinya COVID-19 Bisa Ditekan Ekonomi Mulai Bertumbuh Tetapi Apa Walaupun Kain ini Sudah Mulai Positif Kita Mengalami Poses Masa Transformasi Transformasi Ini Beririsan Beririsan Dengan Semakin Maraknya Bisnis-bisnis Yang Menggunakan Proses Digitalisasi Tadi Bagaimana Efeknya Nanti Kita Lihat Ini Bagaimana COVID-19 Tadi Mempercepat Pertumbuhan E-commerce Ini Data-data Semua Yang Saya Searching Ini Saya Ambil Yang Instant Tapi Data Ini Cukup Valid Saya Pikir Transaksi Harian Dari Naik Pada April 2020 Kemudian Segala Macam Dan Di Jogja Pun Saya Dapat Data UMKM Banyak Melakukan Transaksi Melalui E-commerce Nah Ini Bagaimana E-commerce Itu Terus Meningkat Ini Data Di Posisi Di Bulan Mei 2021 Yang Proyeksinya Cukup Cukup Naik Trendnya Sangat Naik Sekali Kita Pun Di Beberapa Jasa E-commerce Sudah Ada Sopi Berkah Kemudian Napa Segala Macem Yang Sifatnya Mengadopsi Prinsip Sariah Nah Kemudian Karena Adanya E-commerce Kemarin Juga Ada Persoalan Pajak Dari E-commerce Ini Beberapa Isu Yang Mungkin Sebagai Pemantik Kita Untuk Mahami Bagaimana Trend Dari Bisnis Sariah Hari Ini Nah Isu Aktual Teknologi Tadi Masih Berseputar E-commerce Adanya Kenaikan Nilai Transaksi 31-61% Kewalian Banyak Itu Berhubungan Dengan Food And Personal Care Atau Personal Care Misalnya Beli Kosmetik Beli Pakaian Segala Macam Hobi Dan Terus Nah Di Sisi Nominal Itu Bisa Fashion And Duty Itu Bisa Capai 9,8 Miliar US Dolar Nah Per Januari Itu Mencapai 38 8,2 Miliar Prediksi Pada Tahun 2025 Itu Akan Mencapai 150 Miliar US Dolar Nah Dengan Seperti itu Akan Sangat Terbuka Sekali Transaksi Digital Ini Akan Memunculkan Banyak Sengketa Potensi Serkenta Sangat Besar Sekali Nah Ternyata Saya Baca Baca Ternyata Sudah Ada Istilah Online Disput Disput Resolution Artinya Bagaimana Menyelesaikan Upaya Dhamma Itu Dilakukan Dengan Memanfaatkan Digitalisasi Seperti Sekarang Ini Nah Ini Beberapa Buku Buku Online Disput Resolution For Business Terbit Tahun 2002 Artinya Sudah ada Secara Akademis Ini Sudah Diproyeksi Keadaan Sekarang Ini Yang Buku Yang Di Sebelah Kanan Layar Terbit Tahun 2008 Dan Yang Di Tengah Ini Terbit Tahun 2010 2012 Oke Ini Bagaimana Secara Akademik Setungguhnya Para Ini Akademisi Sudah Membuat Semacam Proyeksi Memikirkan Bagaimana Yang tadinya Alternatif Disput Resolution Itu Bisa Menuju Pada Online Disput Resolution Nah Apa Isu Yang Terjadi Di Indonesia Misalnya Yang Lagi Marah Pinjol Ilegal Pinjaman Online Kenapa Pinjaman Online Ini Menjadi Isu Orang Tidak Capek Sambil Tidur Tiduran Sambil Dia Main Nyanyi Di Kemar Mandi Dia Bisa Minjam Duit Secara Online Tidak Butuh Sarat Yang Ribet Kemudian Uang Masuk Kerekening Ini Beris Dengan Persoalan Semakin Ningkatnya Perilaku Konsumtif Masyarakat Tentunya Pinjol Ini Tidak Main-main Tingkat Tingkat Bunganya Kadang Ada Yang Perharinya 2% Kalau Perhari 2% Itu Kalau Setahun Berapa Persen Itu Bunganya Tadinya Minjam 5 juta Kalau Ada Setahun Itu 5 Jutanya Udah Naik Berapa Persen Sangat Jadi Persoalan Sekali Dan Perlu Perhatian Serius Kita Bagaimana Mencari Solusinya Nah Untuk Merespon Itu OJK Saya pikir Sangat Bergerak Sangat Aktif Kalau Data Ini Saya Linkkan Yang Terdaftar Sekarang Ini Pinjol Itu Ada 104 Pinjaman Online Kemudian Ada 116 Pinjol Ilegal Masyarakat Kita Yang Perlaku Konsumtif Segala Macam Itu Sering Terjebak Di Pinjol Pinjol Ilegal Sekalipun Yang Legal Terkadang Ada Persoalan Persoalan Juga Di Lapangan Degana Dengan Perbankan Sariah Bagaimanapun Di tengah Kita Sedang Menikmati Pertumbuhan Perbankan Tadi Sampai 15% Sesungguhnya Adanya Fenomena Pinjaman Online Ini Menjadi Ancaman Tersendiri Bagi Perbankan Khusususnya Nanti Di BPRS Dan Yang Lebih Bawahnya Lagi Kenapa Karena Pinjaman Online Tidak Membutuhkan Tidak Membutuhkan Syarat-syarat Yang Ribet Administrasi Yang Ribet Seperti Kita Pergi Ke Perbankan Ini Jangan-jangan Nanti Perbankan Ditinggal Seperti Nah Ini Yang Sedari Tahun 2019 Saya Riset Saya Tidak Dalam Kapasitas Menilai Benar Atau Salah Tapi Fenomena Masyarakat Tanpa Ribah Semangatnya Kita Apresiasi Namun Di Sisi Lain Saya Melihat Ada Bahwa Seperti Saya Katakan Di Awal Bahwa Ekonomi Syariah Ini Kue Ekonomi Yang Sangat Seksi Yang Semua Orang Ingin Mengambilnya Nah Dari Sudut Mana Orang Mengambilnya Itu Macem-macem Ada Yang Manfaatkan Seperti Ini Masyarakat Tanpa Ribah Mendampingi Siapapun Yang Gagal Bayar Untuk Bersengketa Dengan Lembaga-lembaga Keuangan Berapa Kali Saya Berdiskusi Dengan Pia Perbankan Mereka Merasa Dengan Keberadaan Masyarakat Tanpa Ribah Walaupun Di Sisi Lain Ada Juga Yang Merasa Diuntungkan Kenapa Bagi Perbankan Kalaupun Tidak Bisa Sampai Bunga-bunganya Yang penting Pokoknya Bisa Dilunasi Kan Kayak Gitu Daripada Dibawa Lari Ini Fenomena Bagaimana Bisnis Syariah Berdampak Berbagai Cara Orang Mencari Manfaat Dari Ekonomi Syariah Ada Pinjaman Online Syariah Kita Tidak Bicara Fiki Tapi Fakta Bahwa Hari Ini Sudah Ada Pinjaman Online Syariah Alhamdulillah Sudah Sudah Terdaftar Di OJK Nah Ini Yang Terbaru Juga Isu Cryptocurrency Itu Menyatakan Haram Tapi Di Dunia Yang Lain Di Makasset Institute Justru Memberikan Semacam Optimisme Dengan Keperadaan Cryptocurrency Kenapa Yang Dia Lihat Itu Persoalannya Ada Di Perilaku Masyarakat Bukan Di Cryptonya Atau Dapat Yang Lain Tapi Kita Memilih Jalur Mengharamkan Cryptocurrency Namun Bagi Menurut Saya Cryptocurrency Dengan Perkembangan Artificial Intelligent Pada Hari Ini Ini Tidak Mengungkinkan Crypto Ini Menjadi Mata Uang Nantinya Kedepan Nah Ini Bagaimana Di Lombard Berita Tentang Cryptocurrency Itu Diharangkan Oleh MUI Ada Juga Zakat Online Zakat Semudah Belanja Online Saya Lihat Ini Dompet Do Afai Tapi Tidak Hanya Dompet Do Afai Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Lain Yang Menyediakan Jasa Untuk Membayar Zakat Sekali Lagi Kalau Tidak Diatur Secara Baik Pasti Akan Menimbulkan Banyak Sengketa Sengketa Ini Butuh Penyelesaian Apakah Hukum Faktanya Hari Ini Hukum Kita Selalu Tertinggal Dengan Pertembangan Yang Ada Selalu Ada Kasus Mendahului Produk Hukumnya Tentu Ini Perlu Menjadi Bikin Kita Semua Oke Barangkali Demikian Dari Saya Mohon maaf Kalau ada Salah Dan Kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada Mudera Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Doktor Adi Ar-Rahman SHIMSI Dosen Winsultan Taha Saibuddin Jambi Yang Sudah Menjelaskan Ataupun Memaparkan Isu-isu Aktual Bisnis Syariah Di Indonesia Tentunya Banyak Ilmu Yang Kita Dapatkan Dari Pemaparan Beliau Kami Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Untuk Bapak Adi Ar-Rahman Selanjutnya Pemateri Selanjutnya Yaitu Bapak Doktor Kandidat Talis Nur Cahyadi SHI SHMH CM Selaku Pogja Badan Mediasi Ekonomi Syariah Dalam Hal ini Beliau Akan Menyampaikan Memaparkan Materi Tentang Trik Mediasi Sengketa Bisnis Syariah Pada Bapak Talis Nur Cahyadi Waktu Kami Persilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya sampaikan Pak Petum Pak Agus Yang telah Minta saya untuk Bicara saja Tidak perlu Presentasi Karena Tidak Bawa Makalah Jadi Nanti Saya juga Tidak akan Banyak Menyampaikan Karena Apa namanya Kompetisi Pembicaranya Masih banyak Pra Praktisi Di Pengadilan Agam Secara Secara Panjang Lebar Nanti Sudah Sampaikan Oleh Adik saya Eka Jati Sudah Kenjang Lebar Mengenai Kondisi Syariah Banking Di Indonesia Jadi Tidak perlu Ditambahkan Lagi Kemudian Dari Pak Doktor Adi Sudah Memangkatkan Secara akademik Jadi Tidak perlu Ditambah Atau Dikurangi Lagi Saya Disini Bicara Sebagai Praktisi Mediator Yang Khususnya Di bidang Sengketa Bisnis Syariah Sengketa Ekonomi Syariah Yang Apa Beberapa Tahun Ini Memang Mengalami Kemajuan Jumlah Perkara Pengadilan Jumlah Risetnya Belum Keluar Karena Masih Dihitung Sama Pak Hasan Disamping Saya Lagi Ngitung Sumlah Perkara Karena Itu Bagian Dari Matri Disertasinya Jadi Nanti Kita Tunggu Hasilnya Bagaimana Apa Peranan Mediator Di Indonesia Di Indonesia Terima Yang Syariah Saya Cerita Seja Cerita Tentang Bagaimana Pentingnya Kelembagaan Sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa Di bidang Ekonomi Syariah Yang Sampai Hari ini Itu Tidak Ada Kita Pernah Mendengar Namanya Pesarnas Badan Arbitrasi Syariah Nasional Pakai Sin Bukan Pakai Sin Kalau Pakai Sin Itu Badan Saran Nasional Agak Mirip Nah Disitu Besarnas Ini Lebih Pada Meskipun Sudah Lama Berdiri Tetapi Secara Eksistensi Ternyata Tidak Terlalu Banyak Berfungsi Untuk Menyelesaikan Persoalan Di bidang Ekonomi Syariah Karena Mungkin Berbagai Hal Nah Untuk Mencari Jalan Alternatif Beberapa Waktu Lalu Saya Dan Kawan-kawan Termasuk Agus Pak Irvan Dan Teman-teman Yang Lain Mengusulkan Untuk Membentuk Namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Singkat Lapses Dan Itu Sebenarnya Direpon Baik Oleh Otoritas Desa Keuangan Agar Industri Keuangan Syariah Industri Bisnis Syariah Itu Ketika Ada Persoalan Secara Hukum Atau Secara Finansial Itu Bisa Memiliki Lembaga Tersendiri Di dalam Menyelesaikan Persoalan Hukumnya Nah Selama ini Di OJK Hanya ada Enam Apa LAPS Yang Itu Tidak Satupun Yang Konsen Di bidang Ekonomi Syariah Kita Beberapa Kali Mengusurkan Agar Ada Satu Lembaga Tersendiri Yang Itu Konsen Untuk Penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nah Tapi Sayangnya Itu Kemudian Perjuangan Itu Belum Berhasil Sehingga Sampai Hari Ini Di OJK Tidak Punya Satu Lembaga Khususus Yang Kemudian Konsen Sebagai LAPS Di bidang Penyelesaian Ekonomi Syariah Dari Berangkat Dari Situ Saya Dan Kawan-kawan Di Pengurus Pusat MES Masyarakat Ekonomi Syariah Pak Irfan Itu Ketua Saya Itu Kemudian Bersepakat Untuk Mengaktifasi Kembali Namanya Badan Mediasi Ekonomi Syariah Atau Disingkat BAMES Dalam Rangka Mencari Alternatif Penyelesaian Syariah Institusi Alternatif Penyelesaian Syariah Yang khusus Menangani Syariah Di dalam Industri Keluangan Syariah Bisnis Syariah Atau Yang pokoknya Syariah Becuali Perkawinan Nah Disitu Kemudian Disepakati Untuk Membentuk Lagi Namanya BAMES Badan Mediasi Ekonomi Syariah Dan Alhamdulillah Mendapat Respon Yang baik Dari Pak Waw Memes Pak Erik Tokir Kemudian Memberikan SK Kepada Kami Untuk Segera Membentuk Namanya Kelompok Kerja Agar Badan Mediasi Ekonomi Syariah Ini Bisa Segera Running Dan Kemudian Berkiprah Menyelesaikan Persoalan-persoalan Di bidang Ekonomi Syariah Serta Persoalan Hukum Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Ini Pada Hari-hari Ini Berapa Minggu-minggu Ini Kemudian Kita Terus Menggodok Mencari Pola-pola Pelembagaan Yang itu Tidak Bertabrakan Satu yang lain Tetapi Kita Memberikan Memfaat Pada Seluruh Masyarakat Seluruh Insan Ekonomi Syariah Sehingga Nanti Ketika Ada Persoalan Hukum Ketika Ekonomi Syariah Tidak Harus Kepengadilan Tetapi Bisa Kemudian Dimediasi Secara Khusus Di Badan Mediasi Ekonomi Syariah Yang Dinisiasi Oleh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah Nanti Bagaimana Pola Dan Bentuknya Nanti Bisa Dilihat Beberapa Bulan Lagi Mudah-mudahan Tahun Depan Bisa Running Bisa Bersinergi Dengan Kawan-kawan Di Industri Syariah Mungkin itu Pantikan Dari saya Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ucapkan Terima kasih Pada Bapak Doktor Kandidat Talis Nur Cahyadi SHI SHMA MHGM Laku Pogja Badan Mediasi Ekonomi Syariah Yang Sudah Memaparkan Tentang Materi Trik Mediasi Sekretar Bisnis Syariah Sebanyak Tadi Yang Sudah Disampaikan Untuk Selanjutnya Materi Selanjutnya Yaitu Bapak Bambang Saputra SEMSI MAK Selaku Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Balik Papan Dan Beliau Akan Memaparkan Materi Tentang Kebijakan Nasional Dalam Industri Bisnis Syariah Di Indonesia Kepada Bapak Bambang Saputra SEMSIMAK Waktu Kami Persilahkan Terima kasih Mas Ahmad Zarni Bismillahirrahmanirrahim Yang kami Hormati Sahabat kami Mas Agus Suprianto Kemudian Juga Yang kami Hormati Guru kami Pak Yudani Narasumber Yang hadir Pada Kesempatan Kali ini Yang kami Hormati Pak Ekjati Sahabat Saya Juga Pak Adi Rahman Kemudian Mas Tolis Nur Cahyadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan Kali ini Mungkin Saya Pengen Nyambung Dari Semua Narasumber Tadi Sengaja Minta Di akhir Biar Menyimpulkan Membantu Mas Ahmad Zarni Untuk Menyimpulkan Apa yang Telah Disampaikan Oleh Narasumber Kita Bahwa Peran Mediasi Sengketa Bisnis Syariah Di Masa Kini Pas Kapan Demi Semakin Terlihat Urgensinya Bahwa Ekonomi Syariah Sekarang Tidak Lagi Menjadi Alternatif Dan Itu Tidak Hanya Bicara Keuangan Syariah Saja Tapi Menyangkut Demensi Sektorial Saja Dalam Konteks Bisnis Syariah Berkembang Dan Seperti Yang Disampaikan Oleh Mas Diyah Rahman Bahwa Blessing In disguise Dari Pandemi Kan Luar Biasa Misalnya Kalau Kita Bicara Preferensi Masyarakat Terhadap Industri Halal Itu Dengan Adanya Pandemi Juga Semakin Meningkat Bahkan Tadi Disampaikan Oleh Mas Eka Jati Bahwa Termasuk Data Kami Saya Di Indonesia Balai Papan Pertumbuhan Keuangan Syariah Itu Luar Biasa Signifikan Di Daerah Diningkat Dengan Konvensional Yang Memang Masih Mengalami Kontraksi Di Tengah Kesulitan Bisnis Di Masa Pandemi Di Syariah Luar Biasa Sekali Peningkatannya Sementara Konvensional Masih Stagnan Bahkan Data kami Juga Mengindikasikan Bahwa Sektor Ekonomi Syariah Itu Pertumbuhannya Di masa Pandemi Memang Kontraksi Cuman Tidak Sebesar Secara Umum Bicara Kue Nasional Ini Memberikan Semacam Semangat Kita Bahwa Ekonomi Syariah Kedepan Akan Menjadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Di Indonesia Dan Ketika Itu Tumbuh Khususnya Bicara Industri Halal Ataupun Bisnis Syariah Ini Menjadi Urgensinya Semakin Kuat Nah Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Kalau Di Kota Balik Papan Sendiri Sebenarnya Selama Ini Memang Diskusi Di Masyarakat Ekonomi Syariah Memang Seperti Tadi Yang Mas Tolis Sampaikan Bahwa Aktivitas Mediasi Bisnis Syariah Itu Memang Masih Banyak Menyentuh Pada Permasalahan Dengan Keuangan Syariah Khusususnya Di Perbankan Syariah Dan Ini Memang Dengan Perkembangan Industri Halal Perkembangan Ekonomi Syariah Pada Rana Sektor Real Ini Saya Kira Kedepan Semakin Banyak Khususnya Perkembangan Sektor Keuangan Sosial Syariah Ada Berbagai Macam Muncul Kasus Kasus Sengketa Tanah Warkaf Misalnya Bagaimana Dengan Balikpapan Sebagai Pintu Gerbang IKN Misalnya Kasus Tanah Kemudian Menjadi Isu Menarik Dengan Naiknya Tanah Kemudian Juga Muncul Kemudian Permasalahan Sengketa-sengketa Tanah Wakaf Di beberapa Daerah Yang kami Merubah Mediasi Nah ini Saya kira Menjadi Isu Yang Kemudian Memang Harus Kita Sama-sama Sampaikan Termasuk Kami sepakat Tadi Mas Tolis Kami juga Akan Mewacana Mes Pusat Bahwa Setidaknya Di daerah-daerah Termasuk Di Masyarakat Ekonomi Syariah Dimanapun Khususnya Di Indonesia Ada Lembaga Dini Oleh MES Untuk Membentuknya Mediasi Sengketa Mediasi Sengketa Bisnis Syariah Nah Terkait Dengan Itu Pula Sebenarnya Juga Terminologi Bisnis Syariah Sendiri Sebenarnya Di daerah Juga Macam-macam Yang Memang Harus Dalam Kontek Peraturan Perundang-undangan Ataupun Misalnya Hukum Ataupun Landasan Memang Harus Mungkin Melalui Media Ini Diselesaikan Terlebih dahulu Apa sih Sebenarnya Misalnya Syariah Misalnya Kami Seringkali Menerima Laporan Misalnya Dari Masyarakat Baik Saya Mungkin Di MUI Di MES Kadang-kadang Masyarakat Tanya Sesuatu Yang Sederhana Cuman Kita Sulit Menjawab Misalnya Kenapa Itu Mas Ada Laundry Syariah Kenapa Mengatakan Dia Bisnis Laundry Syariah Apa Dasar Hukumnya Dia Mengatasnamakan Dia Laundry Syariah Nah Ini Kan Sesuatu Kadang-kadang Dikanya Cuman Kita Jawabnya Juga Sulit Makanya Kemudian Tahun 2018 Kita Sempat Diskusi Bahwa Perlu Ada Landasan Hukum Diawali Dari Majelis Ulama Kota Balikpapan Menerbitkan Fatwa Nomor Satu Tahun 2018 UMKM Syariah Jadi Disitu Ada Landasan Entitas Bisnis Mengatasnamakan Syariah Nah Ini Saya Kira Bisa Juga Menjadi Inspirasi Dalam Kontek Nasional Terminologi Bisnis Syariah Itu Di dalam Kontek Peraturan Itu Juga Harus Kita Sama-sama Selesaikan Kalau Bicara Sertifikasi Halal Saya Kira Rututan Ininya Dasar Hukumnya Saya Kira Jelas Tapi Dalam Kontek Bisnis Syariah Apakah Kemudian Terkait Dengan Sektoril Yang Mendapatkan Pembiayaan Oleh Keuangan Syariah Saja Atau Kemudian Dalam Konteks Sekarang Dimana Sektoril Semakin Lama Semakin Berkembang Itu Juga Perlu Kita Sama-sama Clearkan Terkait Dengan Terminologi Bisnis Syariah Juga Ada Terminologi Industri Halal Nanti Posisinya Dimana Sehingga Nanti Ketika Terdiri Sengketa Jelas Selama Ini Memang Bahasan Kita Masih Terkait Cuma Kedepan Ketika Sektoril Menjadi Industri Halal Menjadi Program Bersama Karena Semua Kementerian Semua Lembaga Semua Sekarang Fokusnya Ke UMKM Fokusnya Ke Industri Halal Saya kira Perkembangan Kedepan Akan Aranya Kesana Dan Kita Kita Selesaikan Dalam Konteks Terminologi Bisnis Syariah Itu Sendiri Nanti Kemudian Kita Juga Dorong Bagaimana Di Tiap-tiap Daerah Melalui Ada Lembaga Mediasi Bisnis Syariah Sehingga Berbagai Macam Permasalahan Permasalahan Sengketa Yang Terjadi Itu Bisa Kita Selesaikan Tidak Hanya Sekedar Dalam Konteks Keuangan Syariah Tapi Industri Halal Dan Kemudian Arah Perkembangan Kedepan Dalam Konteks Keuangan Sosial Syariah Dimana Gencar Dilakukan Oleh Pemerintah Wakaf Badan Wakaf Indonesia Sudah Semakin Luar Biasa Aktivitas Literasinya Dan Memang Semakin Banyak Sekarang Muncul Sengketa Sengketa Wakti Yang Memang Harus Menghadirkan Mediasi Di Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Mungkin Melengkapi Dari Yang Sudah Ada Kita Nanti Mungkin Pada Sisi Tanya Jawab Kita Bisa Expo Lebih Jauh Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Panitia Pelaksana Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Kami Aturkan Terima Kasih Kepada Bapak Bambang Saputra SEM SEM AK Terlaku Sekretari Semua Masyarakat Ekonomi Jari Ah Balikpapan Yang Sudah Memaparkan Materi Tentang Kebijakan Nasional Dalam Industri Bisnis Jari Adi Indonesia Untuk Selanjutnya Untuk Selanjutnya Selanjutnya Kita langsung Ke Testimusni Mediasi Bisnis Jariah Yang pertama Akan disampaikan Oleh Ibu Dr. Fitrian Izen S.A.G.M.H.C.M Selaku Mediator Pengadilan Agama Jakarta Barat Atau Selaku Dosen UIN Sarib Hidayatullah Jakarta Pada Ibu Dr. Fitrian Izen S.A.G.M.H.C.M Waktu Kami Persilahkan Baik Terima kasih Pak Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Assalamualaikum Ashrafil Anbiya Al-Mursalim Sayyidina Muhammadin S.A.W. Wa'ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Yang terhormat Bapak Ketua Umum Ahli Mediasi Amsi Bapak Doktor Agus Suprianto Dan Yang terhormat Bapak Keynote Speaker Tadi Bapak Doktor Doktor Randes Yusdani MAG Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII Yogyakarta Dan yang terhormat Para Narasumber Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Izinkan Saya Disini Akan Menyampaikan Sedikit Testimoni Mediasi Mediasi Bisnis Syariah Dan trik Mediasi Sengketa Bisnis Syariah Yang Diberikan Oleh Pak Doktor Agus Suprianto Waktu Katanya 3-5 Menit Gak Gak Boleh Lebih Jadi Saya Akan Ngebut Semoga Nanti Apa yang Saya Sampaikan Bisa Menjadi Masukan Buat Kita Semua Dalam Pengalaman Saya Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Sejatinya Setiap Mediator Disini Memiliki Dua Kompetensi Keilmuan Yaitu Ilmu Mediasi Dan Ilmu Yang terkait Dengan Persoalan Yang Dimediasikan Itu Artinya Apa Nah Disini Jika Menangani Masalah Talak Cerai Maka Mediator Itu Harus Memahami Hukum Keluarga Sebaliknya Jika Memediasi Mediator Dalam Memediasi Sengketa Ekonomi Syariah Maka Haruslah Mediator Itu Memahami Ilmu Ekonomi Syariah Ini Kuncinya Lalu Selanjutnya Mekanisme Penyelesaian Seperti yang kita ketahui Di dalam ilmu Mediasi Bahwa Penyelesaian Dalam Berbagai Hal Mengenai Sengketa Itu tidak Boleh terjadi Sebagai Mediator itu Menjadi Hakim Atau Kodi Dalam perkara Tersebut Karena Seperti Di dalam Yang saya sebut Tadi-tadi Bahwa Pemihakan Itu Sudah Satu Kesalahan Yang dilakukan Oleh Mediator Nah Contoh Ini Terjadi Pernah Yang dilakukan Oleh Salah Satu Mungkin Saya tidak Usah Menyebutkan Lembaga Penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Terdapat Di OJK Itu yang Menyelesaikan Sengketa Itu Menjadi Seperti Kodi Atau Hakim Barangkali Memang Disinilah Letak Para Penyelesaian Sengketa Itu Mungkin Kurang Memahami Ilmu Mediator Itu Sediri Seperti Apa Selanjutnya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ini Lebih Rumit Dari Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Dan Penyelesaian Lainnya Dimana Objek Yang Disengketaikan Itu Adalah Masalah Harta Kalau Di Hukum Keluarga Terkait Sengketa Harta Terjadi Pada Hukum Waris Dan Harta Bersama Yang Ketentuan Hukumnya Sudah Pasti Sudah Baku Sementara Pada Sengketa Ekonomi Syariah Ketentuan Hukumnya Terjadi Pada Aspek Yang Zonni Yang Masih Wilayat Iktilaf Yang Mana Bisa Terjadi Ikhtihad Yang Berbeda Saat Melakukan Apa Tadi Menganalisis Permasalah Tersebut Bahwa Ada KHS Dan Fatwa DSN Dalam Hal Ini Sebagai Pedoman Untuk Material Itu Betul Tapi Ketentuan Yang Ada Dalam Dua Sumber Masih Ada Interpretasi Dalam Hal Memahami Konteks Itu Tidak Rigid Dan Ditambah Lagi Dalam Praktek Di Lapangan Itu Sangat Variatif Dan Berkembang Nah Untuk Dalam Hal Ini Mediator Harus Menyelesaikan Sekretar Ekonomi Perlu Mendalami Aspek Praktis Di Lapangan Dan Memahami Usul Fikih Secara Mendalam Dan Komprehensif Ilmu Usul Fikih Sangat Penting Di Sini Dalam Maksudnya Di Sini Untuk Dipahami Dan Didalami Oleh Para Mediator Untuk Menganalisis Persoalan Program Persoalan Hukum Ekonomi Syariah Sesuai Dengan Ketentuan Ketentuan Ijdihat Dengan Ini Seorang Mediator Harus Memiliki Setidaknya Empat Keilmuan Yaitu Ilmu Mediasi Ilmu Muamalah Ini Dalam Hal Menyelesaikan Sekretar Ekonomi Bahwasannya Memiliki Empat Keilmuan Itu Harus Dimiliki Oleh Mediator Selain Ilmu Mediasi Itu Sendiri Fikih Muamalah Malia Khusususnya Fatwa DSN MUI Praktik Dan Regulasi Pada Industri Keuangan Dan Terakhir Usul Fikih Itu Sendiri Nah Saya Ingin Tambahkan Sedikit Pengalaman Saya Dalam Melakukan Riset Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Yang Ini adalah Fakta Dan Realitas Yang Ada Bahwa Ketika Dalam Di dalam Peradilan Sengketa Syariah Sebagian Hakim Itu Ini Ketika Sengketa Itu Tidak Dapat Diselesaikan Secara Musyawara Mufakat Di dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Maka ketika Sengketa Itu Masuk Kedalam Lembaga Peradilan Itu Kompetensi Sebagian Hakim Tidak Semua Hakim Kompetensi Sebagian Hakim Hanya Memahami Fatwa Berdasarkan Pemahaman Dan Bacaan Tekstual Atas Fatwa Semata Nah Hakim Disini Kurang Memahami Aspek Substansif Dan Fatwa Itu Sendiri Sebagian Juga Kurang Memahami Konteks Fatwa Dan Implementasi Dan Praktik Industri Keuangan Syariah Dan Ini Real Terjadi Kedua Juga Sebagian Itu Juga Hanya Memahami Diktum Fatwa Secara Adhok Atau Parsial Saja Lalu Tidak Secara Komprehensif Memahami Fatwa Itu Sendiri Dalam Fatwa DSNMUI Suatu Masalah Seperti Murabah Itu Saja Terdapat Banyak Fatwa Terkait Dalam Masalah Tersebut Jadi Tidak Hanya Satu Itu Banyak Terdapat Pemahaman Pemahaman Tentang Fatwa Yang Terkait Dengan Murabaha Sejatinya Semua Fatwa Yang Terkait Dengan Tema Atau Masalah Yang Sama Tersebut Dipahami Secara Komprehensif Oleh Para Hakim Yang Menangani Perkara Ekonomi Syariah Nah Dari Kejadian Seperti Ini Memang Sebaiknya Setiap Perkara Itu Sebelum Memasuki Proses Peradilan Peran Mediator Di Sini Sangat Penting Dalam Hal Menyelesaikan Bisnis Syariah Yaitu Dia harus Bermodalkan Beberapa Ilmu Yang Tadi Saya Sebutkan Tadi Selain Ilmu Mediasi Fikimu Amalah Malianya Yaitu Khususnya Dalam Fatwa 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 DSN MUI Lalu Memahami Juga Praktik Dan Regulasi Pada Industri Keuangan Dan Yang Tidak Kala Penting Itu Ilmu Usufikinya Nah Yang Harus Dipahami Dan Diketahui Oleh Para Mediator Mungkin Ini Saja Testimoni Saya Yang Selama Ini Pernah Saya Tangani Sedikit Dalam Hal Sengketa Ekonomi Syariah Yang Pernah Saya Hadapi Barangkali Semoga Bermanfaat Apa yang Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Moderator Saya Kembalikan Silahkan Terima kasih Walaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Haturkan Terima Kasih Kepada Ibu Dokter Fitri Anizen SAG MHCM Berlaku Mediator Pengadilan Agama Jakarta Barat Atau Resen Win Syari Diatullah Jakarta Yang Sudah Menyampaikan Resnemoninya Untuk Selanjutnya Resnemoninya Yang Kedua Dari Bapak Dokter Kandidat Irfan Fahmi SHM HGM Selaku Yang Perwakilan Dari Kantor Mediator Swasta Di Jakarta Pada Beliau Waktu Kami Bersilahkan Baik Terima Kasih Suara Terdengar Terdengar Jelas Baik Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Sejahtera Saya Sampaikan Kepada Seluruh Sumber Dan Yang saya Hormati Tentu saja Kepada Penyelenggara Kegiatan Ini Yang Mekerjasama Dengan Dari Pakultas Agama Islam WI Baik Tanpa Pertanjang Lebar Saya Hanya Ingin Menyampaikan Sesuai Dengan Mandat Dari Teman-teman Tidak Agama Tapi Para Pihak Mengenal Saya Lalu Kemudian Meminta Dibantu Untuk Proses Pelaksanaan Mediasinya Jadi Bukan Langsung Penudukan Dari Hakim Tapi Dari Para Pihak Langsung Dan Itu Disujui Hakem Nah Dalam Itu Mungkin Sudah Lama Sejak Belum Pandemik Antara 2014 Dan 2019 Nah Akatnya Saya Lupa Tadi Saya Cari Dokumen Filenya Ternyata Tidak Ditemukan Sehingga Apa Namanya Agak Kesulitan Saya Mencari Filenya Nah Tapi Yang Menarik Buat Saya Adalah Memang Tantangan Buat Mediator Dalam Menangani Sekretar Ekonomi Syariah Seperti Yang Disampaikan Oleh Ibu Fitri Itu Yang Pertama Tentu Saja Skill Mediasinya Sebagai Mediator Dan Skill Dalam Konteks Memahami Hukum Ekonomi Syariah Itu Sendiri Baik Dari Aspek Makro Sampai Aspek Mikronya Termasuk Memahami Bentuk Akatnya Format Struktur Akatnya Dan Bagaimana Konteks Bisnisnya Secara Praktik Seperti Apa Karena Dan Dan Itu Saja Dalam Perkembangan Bisnis Ekonomi Syariah Khususnya Di Jasa Keuangan Syariah Banyak Sekali Pola-pola Akat Yang Beragam Seperti Waktu Pegiatan Berapa Webinar Lalu Seorang Dewan Pengawas Syariah Mengatakan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Memiliki Kompetensi Dalam Memodifikasi Akat Dia Bisa Bahkan Menyebut dengan Menggunakan Istilah Istihad Misalnya Ada Patwa-patwa MUI Yang secara Tekstual Kalau Diterjemahkan Diterapkan Secara Tekstual Di Akat Ekonomis Syariah Akat Perbankan Syariah Tentu Memiliki Problematik Teknis Nah Kemudian Tapi Itu Disiasati Dengan Solusinya Dengan Oleh Istihadnya Para Dewan Pengawas Syariah Dan Para Stakeholdernya Jadi Itu memang Tantangan Tersendiri Nah Memang Tetapi Apapun Itu Menurut Saya Kalaupun Sambil Jalan Menurut Saya Itu Bisa Di Upgrade Pemahaman Terhadap Konten Penguasaan Apa Namanya Akat Ekonomis Syariahnya Tetapi Memang Yang Harus Ditonjolkan Adalah Yang Paling Diutamakan Bagaimana Strik Kemampuan Sekil Sebagai Mediator Nah Dalam Pengalaman Saya Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah Saya Berharap Saya Bisa Memaksimalkan Bagaimana Kebetulan Dalam Perkara Ini Yang Menggugat Adalah Bank Syariahnya Jadi Bank Syariah Yang Menggugat Nasabahnya Ini Dalam Konteks Nasabah Melakukan Uang Prestasi Sehingga Yang ingin Disasar Adalah Bagaimana Jaminan Bisa Di Ambil Dan Bisa Dilaksanakan Eksekusinya Begitu Nah Dengan Berangkat dari Itu Saya Berpikir Bahwa Saya Sebelum Bertemu Dengan Para Pihak Saya Mempelajari Perkara Itu Saya Berharap Bisa Mendamaikan Mereka Dengan Win-win Solution Sesuai Konsep Mediasi Tapi Rupanya Dengan Dengan target Misalnya Kita Sebagai Mediator Mediator Yang Masih Muda Masih Ingin Punya Tantangan Ingin Punya Jam Terbang Tentu Ingin Pengen Melewati Proses Mediasinya Secara Berkualitas Misalnya Sampai Membuat Pertemuan Kaukus Misalnya Oke lah Ada Pertemuan Pertama Ada Pertemuan Kaukus Ada Pertemuan Balik Lagi Secara Semua Para Pihak Begitu Itu kan Yang Mau Kita Kejar Kita Melihat Situasi Dan Kondisinya Misalnya Bahwa Nasabah Dalam Keadaan Tidak Mampu Membayar Tetapi Masih Punya Etikat Baik Dia Pengen Penawaran Restrukturisasi Kewajibannya Begitu Lalu Kemudian Banknya Juga Tidak Mau Berkurang Dari Penawaran Tidak Punya Konsep Lain Untuk Menyari Jalan Tengah Disitulah Kemudian Media Ataupun Agak Sulit Untuk Mengembangkan Situasinya Menjadi Lebih Konfusif Untuk Mencapai Kesepakatan Nah Itu Sekelumit Menurut saya Memang Tapi Mungkin Saya kira Teman-teman Lain Punya Tantangan Tantangan Yang Berbeda Karena Mungkin Jam Terbangnya Juga Dalam Menangani Sengketa Ekon Syariah Lebih Dari Saya Begitu Nah Memang Kita Saya kira Kita Membelajaran Buat Kita Kedepan Misalnya Buat Seberapa Banyak Data-data Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Saya Baru Pembaca Laporan Tahunan Mahkamah Agung Menyebutkan Bahwa Sengketa Ekon Syariah Itu Memang Cukup Meningkat Cuma Yang Masuk Ditangani Dengan Secara Mediasi Memang Angkanya Tidak Mencerminkan Angka Yang Sebenarnya Masih Terlalu Kecil Angkanya Di Sekitar 20-an Sementara Angka Perkara Yang Masuk Di Tahun 2020 Kemarin Itu Hampir Lebih Dari 200 Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nah Penting Buat Kita Itu Adalah Tentu Saja Meningkatkan Skel Seperti Tadi Nah Di Teman-teman Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Mas Talis Begitu Tantangan Tantangan Kita Itu Adalah Bagaimana Kedepan Misalnya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Keterlibatan Teman-teman Mediator Ekonomi Syariah Ini Bukan Ketika Perkara Sudah Masuk Di Pengadilan Bagaimana Sebelum Perkara Masuk Di Pengadilan Itu Sudah Sudah Ada Proses Mediasi Yang Dibantu Oleh Teman-teman Dari Mediator Yang Memiliki Konsentrasi Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Saya Kira Ini PR Buat Kita Semua Bagaimana Misalnya Ada Beberapa Usulan Misalnya Bagaimana Di Dalam Klausul Klausul Akad Ekonomi Syariah Ada Klausul Klausul Bahwa Ada Penyelesaian Diwajibkan Para Pihak Sebelum Mengajukan Gugatan Itu Seharusnya Menempuh Proses Mediasi Dengan Menyebut Lembaga Mediasinya Apa Lain Sebagainya Nah Ini Saya Kira Menjadi PR Kita Semua PR Mas Talis Sedang Diperjuangkan Pementukan Pendidik Atau Repitualisasi Sebuah Lembaga Yaitu Namanya Bahanes Badan Mediasi Ekonomi Syariah Yang Yang Pernah Dibentuk Oleh Lembaga MES Masyarakat Ekonomi Syariah Tapi Kemudian Di Tahun 2011 Ternyata Belum Cukup optimal Perkembangannya Saya Kira Itu Testimuni Saya Mudah-mudahan Bisa Sedikit Banyak Bantu Mohon maaf Wabila Kurang Lengkap Dan Tidak Sempurna Demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Terima kasih Bapak Irfan Fahmi Untuk Selanjutnya Testimuni Yang ketiga Yaitu Dari Bapak Nazaruddin Muhammadiyah SH MH GM Selaku Mediator Dari Pengadilan Agama Bantul Pada Biau Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Shadralli Ila Allah Shadralli Maha Dari Rasul Pertama-tama Alhamdulillah Kita semua Dipertemukan Dalam Forum Webinar Yang Forum Yang sangat Apa Membawa Manfaat ini Untuk teman-teman kita Semua praktisi Maupun akademisi Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Yang Bapak Tuhinian Kepada Guru Saya Guru Saya yang telah Meminta Ini Meminta Sekedar Berbagi Pengalaman Berbagi Pengalaman Di Forum Ini Bapak Dokter Kandidat Agus Krianto SH SH IMSI CM Dan Juga Pada Bapak Talis Ini Juga Guru Saya Ini Bapak Ibu Sekalian Dan Yang Berbahagia Juga Semua Peserta Webinar Hari ini Kita Dalam Kondisi Sehat Mudah-mudahan Ada Beberapa Manfaat Yang Bisa Diambil Untuk Memulai Sebetulnya Saya Lebih Menekankan Kepada Statement Tadi Pak Talis Selaku Apa Namanya Motivator Dalam Dunia Mediasi Mendorong Adanya Lembaga Lapses Tadi Jadi Lembaga Penyelesaan Sengketa Mediasis Sariah Ini memang Sebenarnya Sangat Ditunggu-tunggu Bapak Ibu Sekalian Karena Memang Yang Saya Banyak Saya Temukan Di Lapangan Bahwa Kami Sering Menemukan Akat-akat Perjanjian Akat-akat Akat-akat Perjayaan Maupun Akat-akat Yang Berbasis Sariah Itu Dalam Penyelesaian Sengketanya Itu Masih Merujuk Pada Badan Arbitrasi Nah Yang Menjadi Masalah Adalah Disini Bahwa Pada Saat Sengketa Itu Muncul Nah Ini Tadi Yang Disampaikan Pak Talis Beberapa Pihak Ya Para Pihak Yang Berskentah Maupun Yang Akan Memediasi Itu Kita Kesulitan Kesulitan Dalam Menemukan Itu Tadi Basarnas Itu Tadi Dan Makanya Ini Sebelumnya Sangat Menjadi Poin Penting Ini Bagaimana Teman-teman Bapak-bapak Ibu Sekalian Yang Punya Niatan Untuk Memudukan Itu Memang Harus Segera Sebelumnya Karena Memang Banyak Sekali Akat-takat Ketengah Perjanjian-perjanjian Yang Berbasis Sariah Itu Klausul Penyelesaian Sengketanya Adalah Di Lembaga Arbitrasi Nah Masalahnya Sekarang Tadi Disampaikan Bahwa Kita Sulit Menemukan Badan Itu Padahal Mau Tidak Mau Suka Enggak Suka Kita Harus Mengakses Badan Itu Dulu Nah Ini Yang Menjadi Kesulitan Kita Nah Bapak-Ibu Sekalian Itu Menjadi Istilahnya PR penting Nah Terkait Pengalaman Terkait Pengalaman Kami Menyelesaikan Sengketa Ini Melalui Upaya Mediasi Nah Kebetulan Sekali Saya Seorang Praktisi Di Lembaga Koan Syariah Sejak Tahun 99 99 Sehingga Masalah Sengketa Ini Memang Menjadi Ini Apa Menjadi Pekerjaan Sehari-hari Jadi bagaimana Kita Menyelesaikan Perkara Sengketa Ini Jangan Sampai Ke Pengadilan Intinya Itu Karena Memang Penyelesaian Di Luar Pengadilan Itu Apalagi Penyelesaian Yang Apa Namanya Berbasis Mediasi Itu Kita Ingin Memang Poin Pentingnya Adalah Kita Memberdayakan Mereka Memberdayakan Para Pihak Bagaimana Menyelesaikan Sengketa Mereka Sendiri Ini Yang Kita Mau Arahkan Dan Final Finalisasinya Adalah Pada Saat Perkara Ini Selesai Karena Hasil Apa Namanya Kesepakatan Yang Mereka Bangun Sendiri Ini Sangat Memuaskan Bagi Mereka Disini Tidak Ada Pihak Pihak Yang Merasa Tersakiti Maupun Terzolimi Ini Indahnya Sekali Indahnya Sekali Mediasi Yang Dilakukan Sekarang Bagaimana Kita Untuk Mendorong Para Pihak Itu Bisa Melakukan Seperti Itu Inilah Upaya Yang Dilakukan Oleh Mediator 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 Mendorong Untuk Para Pihak Itu Melakukan Hal Itu Nah Sepanjang Pengalaman Kami Di Pengadilan Agama Bandul Memang Ada Beberapa Kasus Yang Yang Terkait S S Memang Kebanyakan Adalah Kasus Dari Perbankan Perbankan Sariah Baik Dari Lembaga Kuansariah Apakah Itu Bank Sariah Maupun Lembaga Beidul Mal Batamwil Nah Ini Memang Terkait Dengan Banyaknya Apa Perihal Perihal Upaya One Prestasi Di Sisi Lain Selain Problem Tersebut Memang Sangat Kecil Bapak Ibu Sekalian Saya Semanjang Bertugas Di Pengadilan Agama Bandul Sengketa Ekonomi Sariah Di Luar Perbankan Sariah Itu Baru Satu Menunggu Masalah Pengembangan Properti Properti Sariah Jadi Properti Sariah Mereka Sengketa Yang Terkait Dengan Objek Yang Diperjualikan Oleh Pihak Yang Menjual Properti Tersebut Nah Ini pun Penyelesaiannya Memang Berbeda Memang Berbeda Tadi Saya Sepakat Dengan Ibu Hitriani Bahwa Kita Memang Harus Menguasai Pengetahuan Terkait Bidang Bidang Yang Memang Yang Akan Kita Tangani Karena Itu Adalah Merupakan Modal Dasar Modal Dasar Untuk Menjelaskan Kepada Para Pihak Apabila Terjadi Permasalahan Misalnya Pada Saat Mediasi Berlangsung Suka Terjadi Pertanyaan Misalnya Misalnya Dalam Akat Merubaha Misalnya Dalam Akat Merubaha Itu Pihak Ini Kadang Suka Bertanya Kami Mediator Misalnya Pak Apakah Betul Nih Misalnya Dalam Akat Merubaha Itu Bank Harus Membeli Dulu Barangnya Kalau Misalnya Bank Itu Tidak Beli Barangnya Solusinya Seperti Apa Nah Ini Yang Harus Kita Sampaikan Ke Mereka Ini Bicara Sangat Teknis Tapi Hal Teknis Seperti Ini Memang Kadang Harus Dijelaskan Agar Mereka Juga Tahu Betul Dan Mereka Juga Meneksplorasi Bener Nggak Yang Dilakukan Pihak Lawan Mereka Mencermati Nah Saya Sepakat Tadi Dengan Bu Hidriani Bahwa Memang Kita Harus Menguasai Apalagi Kalau Misalnya Kita Mau Melakukan Proses Mediasi Perkaranya Apa Sebelum Kita Melakukan Proses Mediasi Kita Mereka Belajar Terkait Misalnya Yang Permasalahan Jual Di Property Tadi Ini Akadnya Adalah Istisna Misalnya Apa Yang Harus Dilakukan Dalam Akad Istisna Fatwanya Apa Kemudian Syarat Syarat Syaratnya Apa Segala Macem Dan Apa Yang Terjadi Apabila Akad Tersebut Itu Batal Ini Memang Harus Kita Puasai Sebelumnya Hal 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 ini Yang Menjadi Poin Penting Adalah Bapak Ibu Sekalian Kalau Sepanjang Pengetahuan Kami Memang Bahwa Sebaiknya Sengketa Itu Memang Jangan Dulu Di bawah Pengadilan Termasuk Di tempat Kami Kami Akan Membiasakan Bahwa Membiasakan Bahwa Anggota Nasabah Itu Semaksimal Mungkin Ayo Diselesaikan Di luar Pengadilan Saya Sangat Beruntung Ini Saya Sangat Beruntung Bisa Katakanlah Berguru Kepada Pak Talis Dan Pak Agus Apalagi Kami Sudah Mempunyai Sertifikat Mediasi Dan Ini Adalah Merupakan Tool Tool Yang Sangat Berguna Ini Pengalaman Saya Ini Tool Yang Sangat Berguna Jadi Pada Saat Kami Melakukan Proses Mediasi Dengan Pihak Yang Bersengketa Itu Tool Selalu Kami Bawa Selalu Kami Bawa Kami Pasti Setelah Kursus Ini Pasti Diberi Sertifikat Pada Saat Kita Melakukan Proses Mediasi Tool Itu Kami Bawa Dan Itu Kami Tunjukkan Kami Tunjukkan Kami Adalah Seorang Mediator Yang Bersebat Mahkamah Dan Itu Marwah Beda Marwah Beda Hasil Dari Mediasi Yang Diwujudkan Oleh Kita Itu Sangat Membantu Sekali Untuk Meyakinkan Para Pihak Untuk Apa Namanya Yakin Bahwa Kalau Perkara Hasil Mediasi Ini Tidak Terjadi Kesepakatan Sehingga Kita Bisa Membawa Peran Penadilan Ini Menjadi Hal Yang Positif Sekali Jadi Ini Pengalaman Kami Dan Kami Juga Melibatkan Kepala Desa Jadi Kepala Desa Kami Libatkan Dalam Proses Mediasi Ini Dalam Lingkaran Sengketa Itu Pejabat Kepala Desa Kami Libatkan Nah Kemudian Yang Terakhir Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Pengalaman Saja Bahwa Untuk Mediasi Ini Biar Berhasil Tidak Berlanjut Ke Proses Persidangan Bingkutnya Biasanya Saya Membangun Bahwa Saya Membangun Kepada Para Pihak Untuk Mendorong Yang Bersengketa Itu Untuk Menurunkan Egonya Ini Upaya Yang Memang Kita Harus Lakukan Seoptimal Mungkin Bagaimana Ego Para Kepentingan Pihak Yang Bersengketa Itu Diturunkan Suhunya Ini Contoh Konkret Misalnya Contoh Konkret Misalnya Begini Kalau Biasanya Masalah Lahuan Prestasi Target Bank Target BPR Dalam Memperoleh Kerugian Adalah Sekian X Rupiah Ini Kita Kasih Ilustrasi Bahwa Seandainya Bank Memperoleh Target Sekian X Rupiah Tanpa Apa Tanpa Menderita Kerugian Yang Berlebih Ini Kira-kira Gimana Bahkan Kita Sering Menyampaikan Bahwa Oke lah Bank Kalau Bisa Pembiar Ini Hanya Pokoknya Saja Gimana Kalau Misalnya Selesai Kita Ilustrasikan Bahwa Pokok Selesai Ini kan Akan Mempercepat Masalah Dan Bank Akan Kembali Mengutar Pokok Itu Yang Sudah Kita Ambil Nah Kerugian Dari Pembiar Yang Bermasalah Ini Kita Dapatkan Dari Percepatan Penyelesaian Perkara Ini Kadang Direspon Baik Oleh Pihak Yang Persengketa Nah Ini Juga Merupakan Masukan-masukan Kepada Mereka Yang Persengketa Nah Kemudian Juga Kita Akan Menyampaikan Ilustrasi Bapak Bapak Ibu Sekalian Ilustrasi Bagaimana Kalau Misalnya Perkara Ini Selesai Melalui Mekanisme Sidang Atau Perkara Ini Selesai Melalui Mekanisme Mediasi Kita Ilustrasikan Dan Itu Ilustrasinya Itu Berupa Angka-angka Itu Angka-angka Misalnya Kita Melalui Mekanisme Sidang Ini Sidang Ini Katakanlah Biayanya Sekian X Rupiah Dari Misalnya Eksekusi Peletakan Sita Iklan Kemudian Juga Tetap Apalagi Sampai Eksekusi Real Pengosongan Segala Macem Nah Ini Kita Sampaikan Ilustrasi Ini Nah Dan Kita Komparasikan Dengan Kalau Misalnya Perkara Ini Selesai Ditingkat Mediasi Seperti Apa Sehingga Tingkat Efektif Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Ini Akan Betul-betul Maksimal Nah Ini Biasanya Dua hal Ini Mereka Akan Merespon Secara Positif Ini Pengalaman Kami Bapak-Ibu Sekalian Mungkin Bisa Bermanfaat Bagi Bapak-Ibu Karena Memang Kami Banyak Terlibat Di Teknis Sekian Pak Moderaton Terima kasih Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Aturkan Terima kasih Kepada Bapak Nazaruddin Muhammadiyah Laku Proyek Diator PA Bantul Untuk Selanjutnya Untuk Tesnimoni Yang terakhir Dimohonkan Kepada Bapak Rahmat Mugroho SHGM Laku Dari Pengadilan Agama Sleman Kepada Bapak Rahmat Mugroho Waktu Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Suaranya Kedengaran Ya Kedengaran Pak Alhamdulillah Rabbil Alamin Kholakal Mauta Walhayat Aliyah Ayukum Ahsanu Amalah Wahwal Azizul Ghafur Asyadu Ala Ilaha Ilang Allah Asyadu Anna Muhammadan Abad Rasuluh Allah Masyali Ala Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabi Ajok Main Abad Kepada Saudara Moderator Ahmad Jomroni Kami Terima kasih Atas Faktunya Kepada Sahabat Sahabat Bapak Agus Suprianto Bapak Talis Juga Kepada Yang kami Hormati Bapak Doktor Yusdani Dan Juga Para Narasumber Yang terlebih dahulu Tadi Menyampaikan materinya Juga teman-teman Mediator Dan Para Pemerintah Sekalian Insyaallah Kami Sampaikan Saya Selaku Mediator JPA Seliman Yang Ditegaskan Oleh Amsi Pak Agus Suprianto Dan Teman-teman Ini Mencoba Untuk Menguraikan Apa Yang Menjadi Permasalahan Dan Dari Sisi Praktis Yang Selaku Kami Mediator Laksanakan Biasanya Para Fihak Ketika Bersengketa Itu Sengketa Bisnis Bisnis Sariah Itu Biasanya Main Saja Bisnis Sariah Termasuk Mereka Tidak Paham Terhadap Perikatan Atau Akadnya Sehingga Terjadi Banyak Permasalahan Kita Juga Bisa Menyadarkan Mereka Mengingatkan Kembali Kita Review Kembali Kita Pahamkan Dan Kita Harus Mengasai Seperti Yang Disampaikan Oleh Para Mediator Sebelumnya Tentang Pengetahuan Detail Alur Akad Akad-akad Dalam Proses Bisnis Sariah Itu Harus Kita Kuasai Juga Kita Dari Sisi Dalam Fikih Fikih Kita Harus Kita Kuasai Termasuk Kita Terangkan Nanti Dengan Dalil Quran Yang Ada Kita Terangkan Dengan Dalil Hadis Yang Ada Karena Mediator Itu Berupaya Untuk Menyadarkan Para Fiat Gimana Juga Para Fiat Bisa Menyadari Karena Sebenarnya Hukum Asal Dari Kerjasama Bisnis Itu Adalah Mubah Dalam Fikih Sifatnya Itu Adalah Pilihan Kita Sadarkan Kembali Boleh Dilakukan Boleh Ditinggalkan Awalnya Mubah Walaupun Tidak Wajib Kalau Wajib Dikerjakan Ketika Tidak Dikerjarkan Menimbulkan Dusa Tetapi Awalnya Mubah Ketika Terjadi Sengketa Itu Memicu Munculnya Dusa Kita Terangkan Juga Biar Para Fiat Sejak Awal Emosinya Juga Bisa Redak Terus Juga Kadang Para Fiat Misalnya Satu Orang Dua Orang Atau Lebih Mereka Sebenarnya Akrab Bersahabat Menjalin Ukwah Bahkan Teman-teman Saling Satu Dengan Yang Lihat Kalau Pak Nazrin Menceritakan Jangan Sampai Timbul Tetapi Kadang Kedewasaan Para Fiat Ini Diuji Ketika Terjadi Permasalahan Nah Ini Sengketa Ini Bisa Muncul Bisa Menimbulkan Permusuhan Yang Awalnya Kawan Ini Bisa Jadi Kawan Nah Ini Kita Terangkan Sejak Awal Karena Seseorang Yang Bersengketa Ternyata Sengketa Dubinya Akan Diulang Di Afirat Terkadang Kita Beringinan Agar Sengketa Yang Kita Lakukan Tidak Diketah Yang Lain Misalnya Seperti Itu Tetapi Sengketa Itu Terpedam Namun Sebenarnya Bisa Jadi Ini Akan Ditampakkan Dihadapan Seluruh Makhluk Oleh Allah Nah Kita Terangkan Juga Kita Bisa Membantu Para Fiat Untuk Slowdown Artinya Kita Ingatkan Kembali Dari Sisi Dalil Dan Firman Allah Yang Tertera Dalam Surat Azumar Ayatnya Ayat 31 Itu Diterangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Artinya Kemudian Sesungguhnya Kamu pada Hari Kiamat Akan Berbantah Bantan Dihadapan Tuhan Termasuk Sebenarnya Ini Kalau Kita Kaji Dalam Kitab Ibnu Kasir Ayat Meskipun Konteknya Tentang Orang Mumin Dan Orang Kafir Tapi Ini Sebenarnya Juga Menyangkut Yang Terjadi Sengketa Di Dunia Termasuk Sengketa Bisnis Apalagi Juga Hutang-hutang Antara Person By Person Antara Person Dengan Perbankan Syariah Dan Sebagainya Nah Ini Bisa Kita Terangkan Bahwasannya Di Dalam Surat Azumar Ayat 31 Itu Allah Subhanahu Barang Siapa Yang Dia Benar Tetapi Merasa Benar Dicampakkan Sebagai Kaum Berdosa Yang Dia Salah Tetapi Tidak Minta Maaf Misalnya Ngeplang Dan Sebagainya Kita Ternyata Oleh Allah Dicap Sebagai Kaum Berdosa Yang Baik Adalah Semuanya Saling Mengalah Termasuk Ketika Belum Bisa Bayar Hutang Mungkin Menanggugan Dan Sebagainya Itu Adalah Bagian Dari Sudhak Di Sisi Lain Kita Juga Bisa Terangkan Dari Sisi Hadis Anfikih Terus Disitu Ada Dalil-Dalil Baik Quran Hadis Kita Terangkan Juga Misalnya Kita Menyadarkan Seseorang Yang Bersengketa Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Dalam Hadis Riwayat Muslim 6951 Orang Yang Paling Allah Benci Adalah Orang Yang Sulit Ketika Bersengketa Karena Yang Ada Yang Menyatakan Pokoknya Ini Salah Kita Sampaikan Kita Sadarkan Walaupun Yang Bertunjuk Dan Yang Memberi Hidayah Adalah Allah Tetapi Kita Sampaikan Apa Yang Menjadi Biar Parafiah Itu Bisa Paling Tidak Kendor Termasuk Menurunkan Ikunya Tadi Melalui Sabda Rasul Tadi Hadis Hadis Nabi Termasuk Firman Allah Itu Yang Juga Kita Bisa Lakukan Karena Ternyata Seseorang Itu Manusia Harus Kita Ingatkan Dari Si Fikih Dari Si Firman Allah Dari Si Hadis Sehingga Apa Yang Menjadi Keinginan Dan Sebagainya Itu Kembali Agar Ukuahnya Bisa Terjalin Kita Tidak Bisa Membayangkan Kita Sampaikan Kepada Parafiah Kita Tidak Bisa Membayangkan Ketika Sesama Muslim Tidak Bertegur Sapa Sesama Muslim Tidak Bertekur Sapa Bertemu Tiga Hari Tiga Malam Tidak Memberikan Senyum Maksudnya Tidak Memberikan Senyum Justu Bermuka Masam Itu oleh Allah Doa-doa Kita Tidak Diterima Bagaimana Orang Yang Bisa Tidur Ketika Dia Sedang Sengitang Dia Sedang Punya Hutang Tidak Mau Bayar Sedang Mungkin Sengitang Yang Lain Berbeda Prinsip Dan Sebagainya Secara Penyelesaian Dan Sebagainya Masih Saling Otot Tidak Saling Mengalah Kita Bisa Bayangkan Ibadah Ibadah Kita Termasuk Yang Lain Itu Sangat Mengganggu Akhirnya Jangan-jangan Ibadah Ibadah Kita Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Yang Terjadi Kita Sampaikan Seperti Teman-teman Mediator Yang Lain Bahwasannya Ketika Kita Bersengkita Pasti Kita Nah Itu Kita Sampaikan Agar Mereka Para Fiyah Itu Bisa Oh Ternyata Bisa Turun Emosinya Dan Insya Allah Mengerti Saling Mengalah Karena Saling Mengalah Itu Dalam Salah Satu Hadis Disampaikan Orang Yang Baik Adalah Yang Dia Saling Mengalah Dan Saling Memaafkan Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Selaku Mediator Yang Praktek Di PA Sleman Baik Dari Sisi Fikih Juga Kita Memang Harus Mengetahui Seperti Yang Disampaikan Oleh Bapak Eka Jati Tadi Dari BSE Kendari Seorang Mediator Dibutuhkan Tentang Bawasan Mediatornya Terhadap Sektor Real Di Ekonomi Saryah Itu Harus Kita Pahami Betul Dua Tentang Alur Akat Alur Akat Itu Harus Paham Betul Gimana Kita Menyelesaikan Jangan Jangan Ternyata Permasalahan Ternyata Dari Sisi Akat Juga Salah Akat Ternyata Tidak Paham Akat Ini Perlu Dan Juga Edukasi Terhadap Kita Selaku Mediator Untuk Selalu Memperdalam Tentang Sariah Ini Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Pak Moderator Pak Jangan Rony Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Aturkan Terima Kasih Kepada Bapak Arhamad Nukroho S.H. Selaku Mediator Dari PA Sleman Atau Pengadilan Agama Sleman Baiklah Itu Tadi Pemaparan Pemaparan Dari Pemateri Ada Empat Pemateri Dan Juga Ada Empat Testimoni Yang Pada Intinya Kita Tarik Kesimpulan Bahwasannya Webinar Ini Dengan Bertujuan Adalah Dengan Judul Mediasi Potret Isu Dan Trik Yaitu Adalah Supaya Bagaimana Caranya Sengketa-sengketa Yang ada Di sekitaran Kita Yang terjadi Khususnya Berkaitan Dengan Ekonomi Syariah Itu Tidak Sampai Ke Pengadilan Tapi Adanya Mediator Ataupun Penyelesaian Lebih dahulu Jangan Sampai Ke Pengadilan Kalau Bisa Makanya Ada Tim-tim Mediator Sebagai Membantu Untuk Penyelesaian Sampai Sebelum Sampai Ke Mediator Terus Yang kedua Tadi Dari Pak Yusdani Ini Bisa Hasil Webinar Ini Ataupun Makalah-makalah Yang tadi Sudah Disampaikan Penting Untuk Dipublikasikan Yang pertama Nanti Bisa Untuk Promosi Ataupun Sosialisasi Kepada Masyarakat Bada Umumnya Supaya Nanti Beliau-beliau Ataupun Masyarakat Bada Umumnya Mengetahui Bahwasannya Ada Yang namanya Mediator Di Bagian Perbanggar Sariah Ataupun Di Keuangan Sariah Dan Juga Banyak Juga Tadi Yang Disampaikan Karena Ini Lumayan Banyak Luar Biasa Sekali Karena Pematerinya Sudah Ada Empat Dan Juga Ditambah Tidak 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 Empat Dan Itu Sangat Luar Biasa Sekali Banyak Sekali Yang Banyak Didapatkan Terus Untuk Salah Satu Apapun Ilmu Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Mediator Seperti Tadi Sampaikan Adalah Nanti Bisa Memiliki Ataupun Sudah Memiliki Ilmu Mediasi Terus Yang Kedua Memiliki Ilmu Apalah Ataupun Maliah Tahu Peraturan DSN Patwa DSN Dan Juga Yang Lainnya Terus Mengetahui Praktik Regulasi Dari Keuangan Syariah Tersebut Karena Yang Pediatory Adalah Tentang Keuangan Syariah Terus Yang Terakhir Juga Tentang Usul Fik Jadi Salah Untuk Seorang Mediator Harus Memiliki Keempat Ilmu Tersebut Untuk Selanjutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Kami Persilahkan Kepada Audien Webinar Pada Siang Hari Ini Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Halo 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 Saya Mau Tanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu Terima kasih Untuk Sempatan Menyampaikan Tanyaan Yang pertama Yang disampaikan Bahwa Menarik Sekali Bagi kami Namanya Menarik Sekali Kami Apa Informasi Yang diterima Pada Siang Hari Ini Dari Menara Sumber Yang pertama Kita Sudah Memperoleh Tentang Bagaimana Perkembangan Kinerja Perbankan Nasional Dan Juga Sekaligus Bagaimana Perkembangan Kinerja Ekonomi Syariah Global Nah Kami Melihat Disini Fakta Di Lapangan Ada Ketimpangan Yang Terlalu Jauh Ketika Itu Melihat Kinerja Perbankan Syariah Di Pusat Dan Daerah Kebetulan Sedang Meneliti Di Lombok Ya Itu Di Bank NTB Yang Konon Akan Menjadi Bank Verifikasi Nasional Kami Terima Informasinya Juga Dari Pak Bambang Sangat Jauh Sekali Kami Lihat Ketimpangan Yang Ada Disini Di Di Antaranya Misalkan Dari Segini Segi Pelayanan Baik Secara Kualitas Maupun Kuantitas Dari Segi Administrasi Juga Sangat Banyak Sekali Perbedaannya Ketika Kita Melihat Di Pusat Dengan Di Daerah Pertanyaan Yang Ini Disampaikan Adalah Bagaimana Ini Menjembatani Antara Pusat Dengan Daerah Ini Apakah Kira-kira Perlu Adanya Membuat Undang-Undang Perlukah Adanya Peraturan Yang Akan Menjembatani Antara Pusat Dengan Daerah Ini Sehingga Tidak Sehingga Bisa Apa Namanya Ketimpangan Ini Bisa Terobati Penyakit Ini Nah Kemudian Pertanyaan Yang kedua Itu Adalah Kembali Juga Karena Kami Meneliti Di Bank NTB Baru-baru Ini Ini Ada Korupsi Membawa Kabur Membawa Kabur Aset Aset Bank Yang Sangat Fantastis Sepanjang Pengalaman Kami Dari Semenjak Awal Krisis Moneter Tahun 1989 Ini Sering Sekali Terjadi Apa Namanya Itu Baik Itu Direktur Direktur Yang Dimulai Dari Tata-tata BMP Kemudian Lembaga Keuangan Syariah Atau Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Seperti Yang Di NTB Ini Tidak Bisa Berhenti Terjadinya Ini Ini Mengapa Ini Mengapa Selalu Terjadi Ketika Diangkat Lalu Membawa Kabur Uang Apakah Ini Ada Pengaruhnya Ketika Kami Terima Informasi Dulu Pertama Di Bangsaria Mandiri Solo Direktur Pertama Itu Beliau Menyampaikan Informasi Bahwa Kami Ini Pola Retruitment Berbeda 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 itu yang kedua yang ketiga dari Pak Bambang ini sangat menarik betul sekali kami juga mengalami di Lombok itu banyak sekali apa namanya itu terjadi perilaku yang tidak bertanggung jawab dari investor atas tanah-tanah yang tidak bertuan termasuk tanah wapak pertanyaannya adalah kira-kira ini kinerja konkret apa yang bisa kita lakukan itu apa namanya untuk di daerah ya tentu saja untuk kami khususnya di Lombok itu tetapi yang relatif singkat gitu kan menangani tanah-tanah wapak tersebut memang selama sementara ini pernah juga kita dengar dilakukan program CFA consulting financing accounting itu pertanyaannya maukah Pak Bambang ini berkiprah di Lombok saya langsung menanyakan itu karena saya tahu persis beliau itu siapa dia nah kemudian betul sekali kata Ibu tadi narasumber yang keempat sebelum testimoni itu betul kita sering jumpai apa namanya itu penanganan dengan persoalan bisnis yang secara parsial dan memang benar sekali pun juga kita lihat di di lembaga keuangan perbankan syariah itu tidak sedikit apa namanya itu DMPs nya ini hanya sekedar cukup misalnya hanya memiliki ilmu agama atau dia disebut ustad gitu padahal seharusnya betul eh kami kira tidak tidak jauh beda jika 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 yang dikendaki supaya jangan sampai ke pengadilan cukup sampai sebatas mediasi gitu maka betul eh haruslah dia tidak hanya memiliki apa namanya itu pengetahuan agama tetapi juga ini tadi begini amal-amalnya praktek apa namanya regulasi eh industri keuangannya eh eh harus dimiliki gitu maka dari itu memang berbeda sekali outputnya ketika seseorang yang berserjana ekonomi serjana hukum lalu serjana syariah dalam memberikan solusi itu beda dengan orang yang hanya serjana syariah misalnya eh kemudian eh yang terakhir betul sekali yang ingin kami tanyakan terkadang berbeda perspektif kebetulan kami staf pengajar ya dan sekarang menempuh S3 di semester 3 di OUI di ini melihat cara menangani kasus memang berbeda kalau dosen selalu perspektifnya holistik gitu kan tapi ketika kami terjun untuk melihat misalkan contoh 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 misalnya seorang lawyer menangani suatu kasus betul eh kita melihat sangat sangat kelihatan parsial itu nah ini bagaimana menjembatan minyak kira-kira itu itu dulu sementara matur sembah nun sangat atas semua apa yang akan diberikan sebagai penjelasan kepada kami karena sangat memberikan pencerahan sekali bagi kami khususnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik eh terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Andi Sofiani atas pertanyaannya wah ini cukup banyak ini ada lima pertanyaan satu dua tiga empat ya lima pertanyaan nih dari Ibu Andi Sofiani kalau kita mau membuka ke penanyaan berikutnya kayaknya ini waktunya terlalu panjang ini mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu ini dari sumber kita yang pertama Bapak Bambang Saputra kami persilahkan Pak ini tadi ada pertanyaan terkait dengan undang-undang pengaturan ketimpangan tadi bagaimana pengaruhnya dalam pola rekrut di bank NTB tersebut yang sehingga terjadi korupsi kemudian perilaku dari investor yang tidak bertanggung jawab Pak ini memang langsung pertanyaan yang diarahkan kepada Pak Bambang kemudian terkait dengan DPS bagaimana seharusnya DPS tersebut jangan hanya memiliki pengetahuan agama saja tetapi harus juga memiliki pengetahuan terkait dengan regulasi dan lain sebagainya kami persilahkan Pak Bambang iya makasih kebetulan saya kangen ini sama Bu Sopi ini sahabat saya guru saya gitu ya beliau juga inspirator kami sebenarnya di alumni MSI ya Bu Sopi senior kami di MSI gitu semangat juang ekonomi syariahnya juga luar biasa gitu menjadi teladan lah bagi kami semua para alumni MSI untuk senantiasa terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi syariah di daerah gitu ya nah sebenarnya jawaban utama kalau saya misalnya diskusi dengan sahabat saya juga Dr. Adi Rahman kenapa terjadi ketimpangan ekonomi syariah ya perbankan syariah misalnya di Jawa dengan di daerah di Kalimantan di Lombok di mana gitu ya di Indonesia Timur terutama kan karena tingkat literasi kita Bu Sopi jadi sebenarnya ujungnya ada di literasi gitu sehingga memang lagi-lagi dakwah ekonomi syariah ini memang harus gencar kita laksanakan gitu ya apakah itu nanti akan mendatangkan manfaat dari sisi materi kita sebagai konsultan kita sebagai dosen dan sebagainya tapi dalam keadaan apapun gitu ya kita harus senantiasa ini kayak misalnya di Balikpapan cukup bisa dibanggakan lah di Balikpapan itu karena literasinya bagus maka market share di Balikpapan itu lumayan besar 12% gitu ya tanpa ada regulasi terkait dengan apa namanya terkait dengan spin-off dan sebagainya tetap ya tetap seperti biasa tanpa ada perda ekonomi syariah tapi market sharenya besar karena memang literasinya cukup bagus kemudian tadi terkait dengan apa namanya wakaf ya dan sebagainya memang kebetulan saya juga di badan wakaf Indonesia kota Balikpapan memang harus diawali dengan inventarisir aset-aset wakaf ya Bu Sofiya kita inventarisir sedemikian rupa baru kemudian yang tadi disampaikan oleh narasumber juga dari masyarakat ekonomi syariah juga bahwa memang harus ada lembaga yang mengakomodir itu semua gitu ya sebagai apa namanya mediator persengketan antara apa namanya wakaf tadi apakah itu nazir dengan apa namanya orang yang kemudian berwakaf saya kira itu kemudian persoalan lain saya kira ujung-ujungnya di literasi sebenarnya gitu ya nah ini tugas berat kita semua gitu ya mungkin nanti dokter Adi Rahman sebenarnya diskusi mungkin juga sedikit dibocorkan juga nanti riset terkait dengan pernya di karirasi pertemuan kita pada siang hari ini dan termasuk mungkin risetnya di Lombok ada juga ya Bu Yaadi ya mungkin yang lebih paham Lombok ini Bu Yaadi Rahman ini mungkin bisa sedikit menambahkan terima kasih baik terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bambang Saputra S.I.M.A.K atas tanggapannya mungkin mudah-mudahan tercerahkan atas tanggapan dari beliau berikutnya kami mintakan kepada Bapak Eka Jati Rahayu Firmansa S.I.M.A.I. untuk memberikan tanggapan nah ini tadi yang secara langsung spesifik pertanyaan untuk perbankan ini terkait dengan bagaimana sih Pak sebenarnya pola recruitment yang ada di bank itu sendiri kok bisa orang yang yang istilahnya paham nah itu sampai melakukan korupsi di bank nah ini terjadi di bank itu lebih yang disampaikan oleh Bu Anisofi ini tadi kami persilahkan kepada Bapak Eka Jati Rahayu terima kasih wah ternyata Ustadz Januar sekarang yang jadi moderator kawan sekelas ternyata terima kasih Ibu Ani luar biasa semangatnya kami yang muda ini ninder nih sama Ibu jadinya karena semangatnya luar biasa pertama Ibu terkait dengan layanan tadi ya ada perbedaan layanan di level pusat sama di daerah begitu sebetulnya kalau di bank itu ada yang namanya rule play itu mingguan Bu ya jadi rule play itu kami seminggu dua kali untuk memastikan bahwa layanan itu standar nah jika ada Bu layanan yang dikira tidak standar dan saran saya kita silaturahin ke pimpinannya kita memberitahukan bahwa ini ada layanan yang tidak standar sehingga itu bisa diperbaiki siapa tahu pimpinannya nggak tahu Bu ada anak baru seperti itu mungkin yang belum dipoles sehingga layanannya tidak standar tentu teman-teman di perbankan juga akan sangat berterima kasih Bu saya sering mendapatkan masukan dari kawan-kawan Pak Eka itu satpamnya kurang gesit misalnya gitu ya nah itu memang nggak masalah Bu itu justru jadi saya terima kasih kemudian yang kedua terkait ada beberapa penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum nah ini mungkin harus diteliti bahkan Bu ya harus diteliti gitu kenapa itu bisa terjadi harus diteliti itu Bu karena kalau saya menjawab sekarang juga saya harus melihat dulu putusan pengadilannya itu di putusan pengadilan itu ada kronologisnya kemudian ada fakta hukumnya dan ada pertimbangan hakim untuk memutus itu ada tetapi yang saya menarik tadi jadi keingetan juga Bu ini karena di media ada beberapa yang muncul seperti itu justru ini akan sangat menarik apabila dari kawan-kawan dokter ekonomi syariah mungkin yang lebih ke hukum ya dokter hukum ekonomi syariah mungkin itu untuk meneliti hal demikian kenapa bisa SDM perembangan syariah atau lembaga keuangan syariah itu melakukan penyimpangan penyebabnya apa? apakah penyebabnya dari ruhianya yang kurang misalkan ataukah penyebabnya dari internal kontrolnya yang lemah atau dari gaya hidupnya yang hedon jadi itu bisa bisa diteliti sebetulnya sehingga mungkin penelitiannya juga tidak terlalu ribet juga ya kita tinggal tracking saja di putusan pengadilannya seperti apa kemudian dirumuskan melalui metodologi kuantitatif itu akan sangat menarik dan kita melihat penyebabnya apa sehingga bisa direkomendasikan nanti fokusnya seperti apa untuk rekrutmen ibu yang dilakukan oleh perbankan syariah standarnya pertama dari standar kompetensi dulu kemudian setelah itu kita lakukan wawancara psikiotek seperti biasa dan terakhir di wawancara akhir biasanya disisipkan kita tracking spiritualnya seperti apa dan lain macam sebagainya tentu ketika sudah masuk ada penyimpangan dan pelanggaran nah itu yang harus jadi perhatian kita semuanya sehingga menjaga nama baik perbankan syariah jadi itu mungkin ibu rekomendasi dari kami justru saya malu nih ibu sama ibu semangatnya menggebu-gebu luar biasa salam silaturahim dari kami dari kendari ibu kalau ke kendari jangan sungkat silaturahim jadi rekomendasi dari kami adalah dilakukan penelitian based on putusan pengadilan apa sebetulnya penyebab dari pelaku pelanggaran tersebut demikian Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Pak Eka Jatirahayu Firman SAHIMNI atas tanggapannya mudah-mudahan tercerahkan untuk Ibu Ani Sofiani berikutnya kami mintakan tanggapan dari Bapak Doktor Adi Rahman SHIMSI kami persilakan Pak baik terima kasih Ibu Sofi pertanyaannya tadi saya apa namanya itu jadi kangen sama Ibu Sofi ini ingat sama saya ya semula saya ingin pergi ke Lombok juga memang area riset saya kaji terima kasih tentang perda ekonomi satu diantaranya termasuk Lombok tapi PPKM menyiksa kita sehingga akhirnya saya sampai Jogja saja Alhamdulillah kemarin sempat ke Balintapan nah saya gak tadi putus-putus gak menyimak betul apa pertanyaan untuk saya namun yang saya terakhir yang saya ingat ingin saya komendi berkaitan dengan perlukah pengaturan khusus untuk menjembatani kepentingan daerah dengan pusat riset saya sekarang ini tentang perda ekonomi sariah karena perkembangan ekonomi sariah itu cukup direspon oleh pemerintah daerah satu diantaranya dengan menerbitkan perda ekonomi sariah nah setelah dipelajari ternyata tidak bisa dijawab secara lukas ya akan tapi dapat kita saya terkenanya seperti ini kata kuncinya pertama ada di level literasi saya tidak tidak mengaitkan literasi ini dengan apakah suatu daerah tadi adat budayanya dekat dengan Islam atau tidak itu saya gak hubungkan kenapa misal Sumatera Barat Sumatera Barat itu dikatakan filosofinya adat Basandi Sarak-Sara Basandi kita pula kan tapi masyarakat di sana melihat ekonomi sariah itu justru sangat rasional rasionalnya seperti ini ada yang cenderung pragmatis memang ada juga yang ideologis dikatakan dia pragmatis akan mengukur ini apa yang ditawarkan misalnya keuangan sariah ini apa namanya itu mahal atau enggak segala macam kalau mahal dianggap ya mending ke konvensional nah ini satu sikap masyarakat yang seperti ini ukurannya bahwa sariah itu harus murah ya karena pengetahuan jadi belum 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 cukup kalau kalau kita yang pegiat yang aktif di ekonomi sariah kalau mengatakan mahalnya bang sariah itu karena blablabah berarti juga enggak paham juga seperti itu yang kedua perda-perda tadi secara untuk proses institusionalisasi kebijakan itu perlu memang perlu pada level itu ya artinya apa pemerintah daerah untuk memberikan support dana tentu ada perda sehingga dengan perda itu dia punya legalitas untuk mengeluarkan uang untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan ekonomi sariah disitunya penting akan tetapi ini perlu diukur dan dilihat secara serius sejauh mana perda tadi mengatur merekognisi keperluan-keperluan real di di tengah masyarakatnya nah saya ambil contoh misalnya di di Aceh itu konon LKS yang terbaru 2018 tapi proses implementasinya sangat dinamis sekali sampai hari ini masih ada dinamika yang bergejolak disana nah salah satu yang menjadi bagus disana adalah adanya kewajiban Bank Sariah menyertakan memberikan pembiayaan di sektor UMKM terutama kecil dan mikro itu sebesar 40% dan bukan dengan akad murabaha tapi dengan akad mundorobah nah secara hukum itu sangat bagus secara perangaturan itu bagus ya karena spirit dari ekonomi syariah itu ada di transaksi kerjasama tadi akan tetapi tentu akan menjadi challenge sendiri bagi institusi keuangan bagaimana mencapai target tersebut saya tanya ke orang keuangan ya jawabannya sangat diplomatis sekali karena ya kalau bagi BSI ya mungkin terbantukan karena dapat berkah apalagi di 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 Aceh itu BSI bukannya gabung tiga bank tapi enam bank enam bank yang bergampung di BSI Aceh itu bank apalagi BRI Mandiri kemudian BNI konvensional itu menjadi BSI semua kalau untuk kasus di Aceh nah sehingga waktu proses transmisinya perubahannya itu banyak terganda tergandala teknis misalnya ATM yang tidak bisa diakses dan lain sebagainya itu menjadi isu juga saat itu akan tetapi semangat dari konon itu sudah bagus lain hal misalnya di Sumatera Barat berkaitan untuk para wisata halal nah saya sebenarnya ingin mengkaji lebih lanjut tentang kasus para wisata halal di Lombok tapi ini saya sebagai ilustrasi dari perda ekonomi para wisata halal di Sumatera Barat semangatnya bagus akan tetapi setelah dikonfirmasi di tengah masyarakat masyarakat justru protes kok perhatian masyarakat pemerintah dikonsentrasikan pada isu investasi bukan isu-isu lain misalnya bagaimana penyediaan infrastruktur untuk tempat menuju destinasi destinasi wisata seperti itu atau mengatur agar tidak terjadi konversi alam menjadi tempat destinasi wisata modern di Sumatera Barat banyak itu misalnya ngarai Yano yang dulu sangat sekarang banyak sekali dibuat dikonversi proses modernisasi wisata yang itu meniru tempat-tempat wisata di Eropa sana sehingga kalau bagi penggiat wisata ini kan sangat pragmatis dan tidak substantif kalau tidak diatur oleh pemerintah daerah harusnya pemerintah daerah memberikan aturan bahwa tidak boleh mengkonversi wisata alam menjadi memodernisasi wisata alam kenapa ini soal keberlanjutan misalnya untuk miniatur Menara Eiffel siapa sih target pangsanya kalau hanya untuk lokal tapi itu kan mengikuti tren saja kalau sudah tidak tren tinggal seperti ini sedangkan untuk wisatawan mancanegara justru ingin mencari kekhasan yang ada di suatu daerah tadi nah ini yang saya maksudkan bahwa perda tadi sangat bergantung pada sejauh mana dia mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat kalau itu tidak maka perda tadi akan menjadi lipstick nah terakhir saya ingin ngomentar seperti ini posisi perda ekonomi ekonomi syariah itu pada ujungnya adalah boleh dibaratkan seperti ini pertanyaan seriusnya itu saya juga diskusi juga sama Pak Mas Agus ya apakah ekonomi syariah itu akan senasib dengan perda ekonomi senasib dengan perda-perda lain kalau riset dari perda lain itu menunjukkan bahwa semangat menerbitkan perda syariah itu adalah untuk menerbit perhatian agar mendapat perhatian masyarakat supaya mendapat suara mendapat dukungan politik dan lain sebagainya nah apakah itu terjadi di perda ekonomi syariah ternyata tidak seperti itu kenapa karena masyarakat tidak melihat tidak begitu sih misal di Sleman itu diterbitkan perda ekonomi syariah atau ternyata yang menyumbang suaranya bukan karena perda syariahnya seperti itu nah jadi temuan yang menarik sehingga bisa saja perda tadi menjadi apa menjembatani akan tetapi kalau tidak menjawab persoalan substantif maka perda tadi akan menjadi sangat lipstick sekali hanya akan menjadi modus perandi bagi daerah untuk mengeluarkan biaya yang bisa jadi dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak strategis dan tidak memberi dampak terhadap pengembangan ekonomi syariah nah itulah tantangannya mungkin demikian respon dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada bapak dokter Adi Rahman SHI MSI berikutnya kami kami mintakan kepada bapak dokter kandidat Molis Nur Cahyadi SHI SHMA MHCM untuk memberikan tanggapan yang sudah disampaikan oleh ibu Ani tadi kami persilahkan bapak ya tadi apa pertanyaannya ya untuk saya karena panjang tadi ini ada banyak pertanyaan diantaranya itu terkait dengan undang-undang pengaturan yang dibutuhkan terkait ketimpangan yang ada di Lombok kemudian terkait dengan bank di NTB yang apa namanya ada oknum yang melakukan korupsi nah ini pola rekrutmen seperti apa kemudian terkait dengan perilaku investor yang tidak bertanggung jawab soalan tanah wakaf yang ada di di Lombok kemudian terkait dengan nah ini harusnya terkait dengan agama saja harusnya juga memiliki pengetahuan-pengetahuan terkait dengan regulasi dan sebagainya yang ada di perbankan ini itu kira-kira pertanyaannya kami perlu untuk case per case saya kira perlu dipelajari dulu seperti yang sampaikan Mas Jati tadi tidak bisa di generalisir ya namanya juga oknum selalu ada di dalam apa selalu ada oknum di dalam aspek apapun ya dan itu bukan sistematik saya kira bisa jadi itu pola hidup pola apa gaya hidup yang juga kemudian ya banyak sih sebenarnya beberapa bukan banyak kasus-kasus jadi misalnya terutama untuk bank-bank yang hasil dari konversi itu juga menimbulkan banyak persoalan di Aceh juga hasil konversi mengunculkan banyak segita ini juga menjadi persoalan akhir 2019 2019 kami diminta untuk memberikan pelatihan di semua kepala cabang Aceh juga ditemukan banyak persoalan-persoalan sebagai bagian dari implikasi konversi dari bank konvensional ke bank syariah pasti menyisakan banyak kemudian kendala di bank syariah milik daerah itu adalah apa namanya potensi intervensi kepada daerah itu bisa jadi sangat kuat ya berbeda dengan bank umum syariah yang apa namanya besar skalanya nasional bukan BUMN itu anaknya BUMN kalau BUMD ini potensi untuk diintervensi secara politik dari kepala daerah sangat mungkin sehingga perlu juga diantisipasi bank-bank yang kemudian mengkonversikan atau mempunyai BUMD di bidang syariah karena bagaimanapun kan kepentingan politik akan selalu hadir di setiap saat gitu untuk kepentingan kepentingan kekuasaan terbentuk bukan kemaslahatan nah ini juga perlu diwaspadai yang misalnya nanti ya kita lihatlah banyak ini kemudian nanti problem bagaimana apa namanya perintah undang-undang terkait dengan status UUS unit usaha syariah yang harus yang berakhir yang 2023 harus naik kelas menjadi boost atau di spin-off ini juga menjadi persoalan apakah mampu UUS BBBD itu kemudian menjadi boost saya termasuk yang mengusulkan agar UUS itu bergabung saja jadi satu bank syariah bank umum syariah di wilayah tertentu misalnya UUS BBD di Kalimantan jadi boost di Kalimantan Larsi di Sumatera sehingga lebih kompetitif daripada banyak UUS terus boostnya banyak ternyata nggak tercapai targetnya malah menimbulkan banyak persoalan ini juga masalah BUMN saja seperti bank syariah apa namanya BNI BRI syariah di merger itu untuk kompetisinya biar lebih hebat kalau UUS terus muncul UUS yang kemudian menjadi boost ini kan jadi persoalan sehingga secara apa hukum juga nanti memunculkan banyak yang harus diantisipasi gitu nah soal apa tadi regulasi saya kira regulasinya sudah cukup lah tinggal low enforcementnya bagaimana karena persoalan ideal itu ya ya semuanya pengen ideal tapi prakteknya selalu tidak selalu ideal nah ini tantangan bagi kita semua untuk mempersempit gap antara low in book dan low in action sehingga tipis gapnya ya idealismenya itu sedikit-sedikit bisa terwujud lah sedikit-sedikit bisa terwujud terwujud kok sedikit-sedikit nah ini juga jadi problem oleh karena penting bagi kita terus mengembangkan apa namanya potensi dan juga dalam rangka mempersempit gap dan juga membuka peluang-peluang bagi industri-industri apa bisnis syariah di semua level tentu banyak kontra apa pro kontra misalnya wisata halal wisata halal itu bagaimana konsepnya opo berarti selain ada wisata halal itu haram nah itu juga dilihat konteksnya konteksnya apakah itu untuk non muslim apa muslim atau soal makanannya yang halal nah ini juga harus ditata ulang sehingga tidak orang tidak melihatnya salah kaprah jangan-jangan nanti setiap daerah bisa punya perda sendiri yang mengatur itu sendiri sehingga orang lain harus menyesuaikan diri seperti di Aceh ada konun-konun yang apa namanya ternyata melewati waktu misalnya LKS nya harus semuanya harus LKS tapi jangka waktunya tidak cukup sehingga memunculkan dinamika yang luar biasa jadi apalagi belum siap misalnya banyak keluhan ATM nya BSI di sana masih banyak ngadat misalnya itu banyak keluhan juga uang uang apa namanya belum siap apa namanya di dalam proses penerapan konun jadi orang membuat regulasi itu nampaknya juga harus berhitung apakah waktu yang diberikan oleh regulator itu cukup apa tidak misalnya hanya 2 tahun atau 3 tahun apa ya cukup apakah cukup misalnya 2023 itu semua UUS itu bisa jadi bus nah bisa jadi nggak jadi bus jadi truk nah ini juga masalah ya karena problematikanya terus dinamis apalagi di tengah pandemi begini saya kira banyak persoalan yang harus dibahas dan tidak mungkin kita bahas di sini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tolis Nur Cahyadi mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani tadi baik Bapak Ibu yang kami hormati masih ada waktu kurang lebih 3 jam kita untuk berdiskusi kita buka untuk berapa jam tiga jam kita buka mungkin untuk dua penanyaan untuk sesi terakhir kita sebelum nanti ditutup dan closing statement dari masing-masing narasumber kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan audionya ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang memang belum menjadi seorang mediator ada ketertarikan untuk menjadi seorang mediator ini bisa nanti untuk menghubungi langsung ketuanya Bapak Agus Suprianto silahkan Bapak Ibu yang masih penasaran terkait dengan diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini baik baik jika sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada semua narasumber kita mintakan closing statement saja langsung pertama kami mintakan kepada Bapak Adi Rahman kami persilahkan Bapak waktu lebih kurang 3 menit oke oke terima kasih Mas Rian apa ya saya pikir apa namanya itu kata kunci pertama bagi bagi saya adalah literasi dan sekarang masyarakat mulai literasinya mulai ada peningkatan ada 10 daerah yang literasinya di atas literasi nasional nah tantangan di daerah justru bukan pada masyarakat yang bagaimana diliterasi tetapi para pelaku pengambil kebijakannya apakah eksekutif terlebih lagi di legislatif beberapa daerah yang saat ini saya lagi riset justru badan legislatifnya nggak ngerti sama sekali apa itu ekonomi syariah bagaimana ini segala macam itu nggak ngerti sehingga seringkali produk hukum yang mau dirumuskan pun juga tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan real di di tengah masyarakat nah ini menjadi tantangan ya jadi kalau tadi kata Pak Bambang perlu dakwah ekonomi syariah ya artinya itu tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk para pemangku jawabat publik di negeri ini ya pada akhirnya jangan mungkin politisi akan mengambil manfaat ataupun memanfaatkan ekonomi syariah untuk kepentingan politiknya kan tapi di sisi lain tentu ekonomi syariah pun pada saat yang sama juga mengambil menjadikan politik sebagai untuk mengembangkan diri nah sejauh mana itu akan bertahan dan se mana kekuatan yang lebih apa memiliki kita akan lihat nanti seperti apa kalau ekonomi syariah menjarak dari apa yang ingin dicapai tentu dia akan hanya sekitar menjadi alat bagi politisi tapi kalau dia bisa mendekati hal-hal yang ideal dalam pengertian betul-betul syariah komplain sekaligus ketujuan dari ekonomi syariah yaitu keadilan itu bisa terwujud insya Allah dia akan gap itu akan semakin berkecil nah mediasi sarana untuk mewujudkan keadilan itu terima kasih terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Radia Rahman SHIMSI berikutnya kami mintakan kepada Bapak Eka Jati Rahayu Firmansah SHIMEI silahkan Bapak Bapak Eka Bapak Eka masih bersama kita di dalam Zoom Bapak Baik mungkin bisa dilangsungkan terlebih dahulu oleh Bapak Bambang Saputra SMSI MAK kami persilahkan Bapak Bapak Bambang Saputra Bapak Bambang Saputra masih di jaringan enggak Bapak Bambang Pak udah keluar udah keluar ah ya sudah tidak ada di forum Zoom lagi kita mintakan langsung kepada Bapak Dr. Kandidat Olis Nur Cahyadi SISM AMH kami persilahkan nah sebagai closing statement bahwa khusus di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus ada inovasi di dalam apa namanya klausula drafting di dalam klausul akad bahwa di dalam drafting klausul akad harus ada klausul mediasi menjadi pilihan utama pertama di dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi dan bisnis syariah ini dalam rangka apa memaksimalkan mediasi dan juga memainkan peran-peran mediator syariah atau mediator ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa komis syariah bisnis syariah industri komis syariah sebelum dia dibawa ke jalur peradilan mungkin itu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita yang belum mendapatkan informasi karena mengikuti acara ini mendapatkan informasi yang baik dan bagi kita yang belum paham terkait dengan mediasi ini mungkin bisa nanti berkonsultasi lebih lanjut kepada Bapak Agus Prianto dan mudah-mudahan kepada Bapak Eka Jati Rahayu yang berencana untuk melanjutkan S3-nya di program Studi Hukum Islam program Doktor FIWI di Demangan ini kita doakan semuanya supaya lancar ini nanti Amin Ya Rabbul Alamin Baik Bapak Ibu yang kami hormati kita tutup acara kita pada kesempatan sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafad Alhamdulillah 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 Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Prianto Bapak Doktor Yusdani M. Agis laku keynote speaker kemudian kepada Bapak Bambang Saputra EMSI MAK Bapak Eka Jati Rahayu Firman S.I.M.E.I. Bapak Doktor Adi Rahman S.I.M.S.I. Bapak Doktor Kandidat Tolis Nur Cahyadi S.I.S.M.A.M.H.C.M. atas kesempatannya sudah berbagi kepada kita semuanya dan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan juga testimoninya terkait dengan media Autor Syariah ini kami sampaikan ribuan terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati sore hari pergi ke rumah Ibu Ani ditemani dengan Bapak Adi Rahman saya akhiri sampai disini mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam